9 Star Hegemon Body Arts Season 154 Bab 1531, Imam Besar Mengganggu Menurutmu tidak ada orang yang bisa melawanmu di Grencia? Xia Yun Chong mengamuk. Lu Qingfeng ini sebenarnya melampiaskan amarahnya pada Grencia setelah menderita di tangan Longchen. Xia Yun Chong hendak menyerang, sementara di dalam istana, Xia Yun yang memiliki segel emas di tangannya, siap untuk mengaktifkan formasi besar. Namun, sebelum mereka berdua bisa melakukan apapun, langit terbelah, dan pisau tukang daging besar menebas Lu Qingfeng. Serangan Lu Qingfeng dihancurkan oleh pisau daging, dan dia mengirim jatuh ke kejauhan, batuk darah dengan parah. Tidak dapat mengalahkan Longchen, kamu melampiaskan amarahmu pada rakyat jelata yang tidak bersalah. Longchen bilang kamu sampah, tapi dia melebih-lebihkan kamu. Kamu lebih buruk dari sampah. Petik 2 Sosok gemuk dengan pisau daging besar muncul. Tu Qian Xiang tampak haus darah, dan dia memelototi Lu Qingfeng. The Fierce Yang Bacer, Tu Qian Xiang. Teriakan kaget terdengar ketika orang-orang mengenali sosok yang namanya pernah mengguncang wilayah Suan Timur ini, sosok yang telah membunuh ahli ras kuno yang tak terhitung jumlahnya, menjadi eksistensi paling terkenal pada masanya. Memegang pisau tukang daging yang bahkan lebih besar darinya, Lu Qian Xiang menunjuk orang-orang di hadapannya. Jika kamu ingin membunuh Longchen, tidak ada yang akan mengganggumu. Tapi jika kau mencoba menggunakan rakyat jelata Grencia untuk mengancam Longchen, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dengan pedang tukang dagingku. Petik 2 Arogansi Kamu pikir kamu siapa? Qiyunao tidak mengenali Tu Qian Xiang. Meskipun dia adalah seorang master sekte, dia tidak terlalu tua, dan dia adalah seseorang yang tidak peduli dengan legenda lama. Melihat lemak acak muncul di depannya, dia melambaikan tongkatnya, dan cahaya surgawi menerangi langit, berubah menjadi harimau besar yang menerkam Tu Qian Xiang. Tu Qian Xiang tiba-tiba mengeluarkan sebotol anggur dan meneguknya beberapa suap. Setelah membuangnya ke samping, orang-orang melihat bahwa matanya telah menjadi benar-benar merah. Dia menebas harimau itu dengan pisau jagalnya. Ledakan. Harimau itu meledak, dan staf pemakan jiwa emas valet di tangan Qiyunao bergetar. Bagaimana mungkin? Dia menggunakan kekuatan fana melawan energi surgawi. Qiyunao kaget. Lengannya hampir patah karena pertukaran itu. Hati-hati semuanya. Murid Istana Dewa Anggur memiliki seni rahasia yang memungkinkan mereka memanfaatkan berkah dari Dewa Anggur mereka saat mereka dalam keadaan mabuk. Mereka sementara bisa mendapatkan beberapa kekuatan surgawi, memperingatkan seorang tetua berambut putih yang datang bersama Qiyunao dan yang lainnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah wajah yang akrab bagi Longchen. Ada kepala keluarga Sa, pemimpin Ras Peng, dan wakil kepala Istana Flame Divine Palace. Hanya ada enam orang yang tidak dia kenal. Sisanya adalah orang-orang yang telah menyerang di keluarga Sa. Pada saat ini, wakil kepala Istana berdiri di belakang tetua berambut putih. Diagram Dewa Brahma, yang telah dia kendalikan terakhir kali, sekarang berada di tangan sesepuh berambut putih itu. Tetua berambut putih ini adalah Master Flame Divine Palace. Begitu dia menerima berita bahwa Longchen telah muncul di negara kuno Grencia, dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan sejumlah besar energi untuk mengaktifkan diagram Dewa Brahma dan merobek kekosongan untuk mencapai sini. Dia bahkan tidak peduli dengan formasi transportasi. Pada akhirnya, Longchen masih lolos. Tetapi sebagai penguasa Istana, dia memiliki pengalaman hebat dan segera mengenali keadaan Tukian Xiang saat ini. Pada saat ini, Tukian Xiang memulai pertarungan dengan ahli pedang yang berbeda. Pedang itu juga merupakan item divine, dan setelah pertukaran singkat, kedua sisi mundur, setelah terikat. Namun, ketika mereka mundur, semua orang melihat ada torehan seukuran kepalan tangan di pedang Tukian Xiang. Yah, bagaimanapun juga, itu bukanlah item surgawi. Tidak peduli seberapa kuat item ancestral, itu tidak bisa melawan item divine, sesepuh dari Huayun Sekte menghela nafas dengan belas kasihan. Bukan karena Tukian Xiang tidak cukup kuat tetapi dia tidak memiliki benda suci. Secara alami, dia dirugikan. Enyahlah, atau mati. Qiyunao datang terbang dengan staff devoring jiwa emas valet, dan cahaya surgawi menyala dari kepalanya. Dia telah mengaktifkan semua kekuatannya. Jika Tukian Xiang menolak untuk menghindar, maka dengan pisau tukang dagingnya yang sudah rusak, dia mungkin akan terbunuh dengan satu serangan ini. Bagaimanapun, kekuatan valet gold soul devoring staff bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan divine item biasa. Tiba-tiba, langit bergetar, dan seberkas cahaya melesat dari dalam kota. Itu langsung mencapai di depan Tukian Xiang dan memukul staff Qiyunao. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Lengan Qiyunao meledak, sementara staff pemakan jiwa emas valet melesat jauh karena sinar cahaya itu. Tubuh Qiyunao menjadi tertutup retakan, dan dia batuk tiga suap darah sebelum pingsan, jatuh dari udara. Semua orang, termasuk Tuan Istana, terkejut. Itu terutama benar ketika mereka melihat apa itu sinar cahayanya. Itu bukan penghangat, itu bukan tombak dewa. Itu adalah benda yang sangat kecil, hampir tidak terlihat. Warnanya hijau zamrut, dan melayang di udara setelah meniup tongkatnya. Itu, itu adalah cangkir anggur kecil. Ya, cangkir anggur kecil. Itu tidak memiliki kehadiran surgawi, hanya cangkir anggur biasa. Namun, itu telah mengirim staff devoring jiwa emas valet yang terkenal terbang, dan itu tidak rusak sedikitpun. Orang muda seharusnya tidak begitu marah. Mengapa Anda harus berjuang sampai Anda mati atau saya mati? Hidup itu berharga, dan dao itu tidak terbatas. Hanya berjuang untuk menyeberangi dao adalah perjalanan tanpa akhir, jadi mengapa Anda harus membuang waktu untuk perjuangan yang tidak masuk akal seperti itu? Mengapa tidak minum secangkir anggur dan bersantai? Suara tua terdengar. Itu tenang, tanpa kemarahan sedikitpun, dan terdengar seperti nasihat dari seorang tetua yang baik hati. Imam Besar Istana Dewa Anggur Ekspresi kepala istana dan yang lainnya semuanya berubah. Mungkin hanya Imam Besar Istana Dewa Anggur yang memiliki kemampuan untuk mengirim benda suci terbang dengan cangkir kosong. Pendeta Tinggi Senior, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Dewa Anggur, kata Master Istana Flame Divine Palace. Sebelum Imam Besar bisa menjawab, Tu Kiansyang mengutuk, jangan bicara omong kosong, bagaimana ini tidak berhubungan dengan Istana Dewa Anggur. Jika bukan karena pilvali Anda mendukung anak-anak nakal dari Grand Han itu, apakah mereka akan begitu sombong sampai menggertak Grencia? Anda jelas menguji sikap Istana Dewa Anggur, dan sekarang, Anda telah berhasil. Kami akan mengungkapkan sikap kami di sini dan sekarang. Meski kami tidak ikut campur dalam pergumulan dunia, kami tidak begitu mudah diintimidasi. Mungkin orang lain mungkin takut pada pilvali, tetapi Istana Dewa Anggur tidak. Meskipun kami hanya memiliki 3.000 murid sejati, jika pilvali ingin bermain, maka kami akan bermain dengan Anda. Petik 2. Tetua Sekte Huayun tersenyum. Dia tidak tahu mengapa pilvali akan begitu bodoh untuk memusuhi semua orang. Sekarang mereka berhasil. Bahkan Istana Dewa Anggur telah diprovokasi oleh mereka. Imam Besar, apakah ini sikap Istana Dewa Anggurmu? Menuntut Tuan Istana Flame Divine Palace dengan dingin. Sikap salah satu murid saya adalah sikap Istana Dewa Anggur saya. Kembalilah dan beritahu Huayun bahwa era saat ini bukanlah era lama. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jika ada yang mencoba, tidak peduli dukungan apa yang mereka miliki, kesimpulan satu-satunya adalah kematian yang menyedihkan, kata Imam Besar itu dengan enteng. Tapi posisinya jelas. Huff, masa depan pilvaliku bukanlah untuk kamu khawatirkan. Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri, ejek penguasa Istana. Hypris tidak marah, malah dengan tenang berkata, apa yang perlu kita khawatirkan. Kami hanyalah sekelompok orang yang bosan minum sampai kami tidur. Kami hidup di saat ini. Tetapi jika ada yang mencoba mencegah perdamaian kami, kami tidak punya pilihan selain melawan. Anda harus tahu, terkadang pemabuk bahkan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan saat sedang mabuk. Pilvali tidak perlu dengan sengaja memusuhi saya atau menguji inti dari Istana Dewa Anggur. Jika saya ingin membunuh Anda, bahkan jika Anda memiliki diagram Dewa Brahma, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya itu yang ingin saya katakan. Jika Anda menolak untuk menerima itu, maka jangan salahkan saya karena menindas yang lemah. Petik 2. Suara Hypris mungkin tenang, tapi setiap kata-katanya memiliki kekuatan. Mereka mengungkapkan kepercayaan dirinya yang besar, mengejutkan orang lain. Setiap kata seperti palu, menusuk hati mereka. Bahkan dengan diagram Dewa Brahma, tidak mungkin untuk melarikan diri. Ekspresi Master Istana Flame Divine Palace berubah beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Melambaikan tangannya, dia membawa orang-orangnya pergi. Jadi Grand Han didukung oleh Pil Fali. Tidak heran mereka begitu sombong. Saudaraku, patahkan kaki semua anjing Grand Han ini dan lempar mereka keluar dari Grand Sia. Jangan biarkan orang-orang ini menodai rumah kita lebih lama lagi. Petik 2. Kelompok Flame Divine Palace pergi bersama dengan Lu King Feng. Tetapi yang lain diabaikan, mengakibatkan orang-orang Grand Sia menyerang mereka. Ahli Grand Sia seperti banjir, menyerang orang-orang yang diduga dari Grand Han tetapi telah diundang dari daerah lain. Jika mereka tidak melawan, maka kaki mereka paling banyak patah. Tapi mereka yang melawan dipukuli sampai mati. Satu orang berteriak dengan keras, patahkan semua kaki mereka, terutama kaki ketiga mereka. Pastikan untuk memecahnya menjadi delapan belas bagian, atau aku tidak akan bisa menyelesaikan kebencianku. Petik 2. Orang lain bertanya, lalu bagaimana dengan wanita? Petik 2. Petik 2. Itu adalah kekacauan karena para ahli yang berpura-pura berasal dari Grand Han dipukuli. Tu Kian Xiang kembali ke Istana Dewa Anggur. Setelah tiba di depan Hai Priyes, dia menatap pedang penjagalnya dengan ekspresi sedih. Long Chen benar, jika kamu bisa menguasai keseimbangan antara kekuatan keras dan lunak, maka hanya mencapai 30% dalam kekuatan lembut itu akan membuat bilahmu tetap utuh. Sekarang sudah terlambat, kata Imam Besar. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita menghilangkannya? Melihat pedangnya, niat membunuh meningkat di hati Tu Kian Xiang. Kami masih perlu mengawasi dari samping. Era yang hebat sedang turun secara diam-diam. Badai akan datang. Jenius surgawi akan bangkit di era yang kacau ini, dan masih mustahil untuk mengatakan siapa yang akan bangkit dan siapa yang akan tenggelam. Pil Fali tidak sebodoh itu. Motif mereka tak terduga karena mereka sengaja menarik lebih banyak kekacauan. Situasinya masih belum jelas, jadi untuk saat ini, sebaiknya tidak melakukan tindakan gegabuh. Kami juga tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kita hanya perlu mengawasi Long Chen dan bagaimana dia mengganggu banyak hal. Petik 2. Imam Besar mengangkat cangkir anggurnya sambil tersenyum. Dia samar-samar merasakan sesuatu tentang Long Chen. Bab 1532, Menelan Surga Melahap Bumi. Apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu akan melompat dari tebing. Petik 2. Long Chen berdiri di tebing-tebing, lubang tak berdasar di bawahnya. Dia melihat ke bawah dengan linglung. Efil Moon akhirnya berbicara. Long Chen telah dibawa ke sini oleh Efil Moon untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Sudah lebih dari 2 jam, dan Long Chen hanya berdiri di sana seperti patung batu. Bahkan Efil Moon menjadi penasaran. Efil Moon, jika aku dikelilingi oleh musuh yang kuat lagi, jangan selamatkan aku. Melihat lubang di bawahnya, Long Chen membuat tekadnya. Kamu gila, jika saya tidak membawa Anda pergi, Anda pasti sudah mati, kata Efil Moon. Itu tidak tahu apakah Long Chen sudah gila untuk mengatakan hal bodoh seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Saat ini, saya tumbuh terlalu bergantung pada kekuatan Anda. Saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, dan itu akan mempengaruhi dao hati saya. Saya ingin menjadi ahli, ahli sejati. Saya tidak bisa bergantung pada orang lain. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Dengan kehadiran Anda, perasaan bahaya saya akan menjadi lambat, dan melarikan diri. Begitu saya bertemu para ahli akan menjadi pukulan bagi kepercayaan diri saya. Petik 2. Apakah itu lelucon? Orang-orang itu adalah dua alam utama di atasmu dan memiliki benda ketuhanan. Tanpa aku, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan mereka? Menuntut Efil Moon. Kamu tidak akan mengerti. Singkatnya, saya ditakdirkan untuk mendekati kematian sepanjang waktu. Jika saya tidak mengadili kematian sekarang, kematian akan merayap lebih cepat di masa depan. Sejak saya mulai berkultivasi seni tubuh Hegemon Bintang 9, nasib saya hampir mati. Saat ini, saya adalah ulat, dan jika saya ingin menjadi kupu-kupu, saya harus menahan rasa sakit dari kepompong. Selama ini, tidak ada yang bisa membantu, dan jika ada yang melakukannya, itu hanya akan merugikan saya. Jika ulat tidak melalui perebutan kepompong, ia tidak akan pernah menjadi kupu-kupu. Jika seseorang memotong kepompong dan melepaskan ulat, tanpa melalui perjuangan itu, ia tidak akan tahu cara terbang. Pada akhirnya, ulat akan mati begitu saja, tidak pernah bisa melebarkan sayapnya. Saya sama, jadi mulai hari ini, saya pasti tidak akan lari. Bahkan jika saya dalam kesulitan. Sepertinya ada sedikit logika dalam kata-katamu, tapi jika kamu mati, kamu akan kehilangan segalanya. Bagaimana Anda akan menjadi kupu-kupu? Tanya Efil Moon. Itu karena tujuan saya sangat besar. Jika saya bahkan tidak dapat menangani bahaya di hadapan saya, bagaimana saya akan menghadapi bahaya yang lebih besar di masa depan? Setelah melarikan diri saat ini, saya dapat dengan jelas merasakan kekuatan seni tubuh Hegemon Bintang 9 yang jatuh. Itu juga membentuk semacam penolakan bagiku, kata Long Chen dengan ekspresi muram. Dia benar-benar merasakan kekuatan seni tubuh Hegemon Bintang 9 melemah. Selain itu, dia sendiri semakin ragu-ragu. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri mutlak untuk menghadapi seluruh dunia. Dia harus menemukan kepercayaan diri itu lagi, dan langkah pertama adalah memutuskan semua jalan mundur dan melepaskan ketergantungannya pada Efil Moon. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu tidak menggunakan kekuatan surgawi. Hanya saja dia tidak memilih untuk lari. Entah dia bertarung sampai mati atau membunuh lawannya. Dia harus mempertahankan ketajaman itu untuk terus maju. Baiklah, kurasa kita bisa dihitung sebagai pertarungan bahu-membahu. Saya akan menghormati martabat Anda, kata Efil Moon. Terima kasih. Momo-ngomong, apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang seni tubuh Hegemon Bintang 9? Tanya Longchen. Tidak, aku belum pernah mendengarnya. Tapi, Efil Moon sepertinya sedang berpikir. Tapi apa? Tanya Longchen buru-buru. Tapi, sial, sepertinya aku kehilangan beberapa ingatanku. Saya telah mengingat sesuatu, tetapi juga tidak dapat mengingatnya. Itu pasti dilakukan oleh si Brengsek Yun Sang. Mengutuk Efil Moon, itu menjadi kutukan untuk Soverein Yun Sang sekali lagi. Setelah mengutuk beberapa saat, amarahnya keluar sedikit, dan dikatakan, teknik kultifasi Anda sangat tidak ortodoks. Teknik budidaya seperti itu unik. Ini tidak tampak seperti teknik kultifasi ras manusia, atau ras magical beast, ras swan beast, ras blood, ras barbarian, ras ghost, ras iblis, ras spirit. Sial, kepalaku sakit. Sial, bahkan ada lebih banyak kenangan yang hilang dari yang aku kira. Si Brengsek Yun Sang. Petik 2 Efil Moon sekali lagi terkena kutukan setelah mendaftar ratusan ras yang berbeda. Efil Moon, kamu benar-benar tahu ras sebanyak ini. Bisakah Anda menjelaskannya kepada? Jangan tanya aku tentang itu. Saya kehilangan sebagian dari ingatan saya, dan yang Anda tanyakan ada di bagian yang hilang itu. Kalau saya coba paksa mengingatnya, sakitnya, teriak Efil Moon dengan pedih. Long Chen hanya bisa menutup mulutnya saat ini. Setelah beberapa saat, rasa sakit Efil Moon memudar, tetapi Long Chen tidak mengungkitnya lagi. Namun, daftar Efil Moon begitu banyak ras mengejutkan Long Chen. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak ras di dunia ini. Bahkan di benua surga bela diri, apa yang dia lihat hanyalah sudut terkecil darinya. Dunia ini benar-benar luar biasa. Meskipun Long Chen tidak tahu apakah Efil Moon memiliki kepala atau otak, sepertinya menyebutkan ini akan membuatnya sakit kepala, jadi dia tidak mengungkitnya. Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Peel Valley mengejarnya. Terakhir kali, setelah dia mencoba untuk mencari jiwa murid dari Heavenly Fate Island itu, dia telah bertukar pukulan dengan sesepuh misterius. Itu membuatnya merasa ada lebih banyak bahaya daripada yang dia pikirkan. Hal yang aneh adalah, dalam perjalanan kembali ke Central Plains, dalam perjalanannya menuju Grand Hunt, semuanya berjalan lancar. Dia tidak jatuh ke dalam jebakan apapun. Setelah mempertimbangkan ini dari berbagai sudut, dia menyimpulkan bahwa itu sangat mungkin karena Efil Moon, dan bahwa Pulau Nasib Surgawi tidak dapat secara langsung menghitung apapun tentang dia. Mereka harus membaca garis nasib orang lain untuk menentukan kemungkinan umum di mana dia akan berada. Adapun perjalanannya ke Grencia, hanya setelah dia mengungkapkan wajahnya dan bertempur melawan Lu Qingfeng barulah ahli Pil Vali datang. Selain itu, tidak ada seorang pun dari Pulau Takdir Surgawi. Itu berarti mereka tidak tahu dia akan ada di sana. Itu karena dia tidak membawa berkah atau bencana langsung ke Grencia saat pergi ke sana, jadi Pulau Nasib Surgawi tidak dapat menemukan bahwa dia akan pergi ke sana. Dengan kata lain, selama tujuannya tidak terlalu jelas, akan sangat sulit bagi Pulau Nasib Surgawi untuk menghitung di mana dia akan didasarkan pada aliran takdir dari targetnya yang mungkin. Sepertinya aku harus sedikit tenang. Saya pertama-tama akan meningkatkan basis kultivasi saya. Aku tidak tahu kapan akhirnya aku bisa mencapai transformasi jiwa, desah Long Chen sambil melemparkan pil ke mulutnya. Meskipun dia menang dalam pertarungannya melawan Lu Qingfeng, itu tidak membuatnya bersemangat. Sebaliknya, dia serius. Setelah Empirins mencapai transformasi jiwa dan sepenuhnya memadatkan Yuan Spirit mereka, Roh Yuan mereka akan membantu mereka bertarung, memungkinkan mereka untuk melepaskan seni magis sementara tubuh utama bertarung. Itu adalah aspek paling menakutkan dari Soul Transformation Empirins. Dalam pertarungan itu, dia merasa seperti bertarung dengan dua orang sekaligus. Meskipun di permukaan sepertinya Lu Qingfeng lemah karena dia hampir terbunuh, itu karena dia tidak memiliki item surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia melakukannya, dia akan bisa memblokir serangan kekuatan penuh Long Chen, atau bahkan jika dia terluka, Yuan Spiritnya akan menggantikan tubuh utamanya untuk membentuk segel tangan dan melawan. Untuk mengalahkannya akan jauh lebih sulit. Yang terpenting, meskipun dia adalah seorang Empyrean, Lu Qingfeng tidak memiliki latar belakang yang menakutkan seperti Saguang Yan, Peng Wansheng, atau Ye Qingkuang. Setelah sekian lama, mereka bertiga seharusnya sudah memperkuat basis kultivasi mereka dan memadatkan Yuan Spirit mereka. Tingkat kekuatan mereka akan benar-benar berubah dari terakhir kali Long Chen melawan mereka. Basis budidayanya sendiri meningkat terlalu lambat, dan dia hanya bisa mengandalkan pil obat. Meskipun dia punya banyak dari mereka, dia mencernanya terlalu lambat. Dia akhirnya menghancurkan beberapa di tangannya hanya untuk melampiaskan. Long Chen, apakah kamu tidak khawatir tentang fondasimu menjadi tidak stabil jika kamu makan pil obat seperti ini? Tanya Efil Moon. Itu bukanlah sesuatu yang harus saya khawatirkan. Bahkan jika saya makan satu tong besar berisi pil setiap hari, saya akan baik-baik saja. Aku butuh waktu lama untuk mencernanya, Long Chen menghela nafas. Ini adalah titik paling menjengkelkan dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Setelah mencapai tahap surga ke-sepuluh, jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju lagi adalah hal yang konyol. Dia makan pil obat setiap hari dan masih belum melihat banyak kemajuan. Dia selambat siput, tapi tidak ada jalan lain. Long Chen, aku memiliki kemampuan surgawi dalam ingatanku yang disebut Swallow the Heavens, Death for the Earth. Itu adalah seni rahasia ras naga jahatku yang gelap. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Tanya Efil Moon. Kemampuan surgawi yang disebut Swallow the Heavens, Death for the Earth. Anda akan mengajarkannya kepada saya. Long Chen terkejut. Iya, saya merasa Anda tidak buruk. Setelah mempertimbangkannya, saya memutuskan untuk tidak keberatan mengajarkannya kepada Anda. Ras naga jahatku yang gelap bergantung pada melahap binatang lain untuk maju, dan kita bahkan akan melahap anggota ras kita sendiri. Itu sebabnya kami membutuhkan kemampuan melahap yang kuat untuk mencerna energi lawan kami. Jika Anda mempelajarinya, itu akan sangat bermanfaat bagi pencernaan pil obat Anda. Namun, kemampuan surgawi ini unik untuk ras naga jahat gelap. Saya tidak dapat menjamin bahwa Anda mampu menggunakannya, kata Efil Moon. Tidak apa-apa. Jika aku benar-benar bisa mempelajarinya, aku akan berhutang budi padamu, Long Chen berjanji. Tidak membutuhkannya. Apa yang harus saya lakukan dengan bantuan dari Anda? Dengan kemampuan Anda untuk mengadili kematian, tidak ada nyawa yang cukup. Saya mengajari Anda untuk diri saya sendiri. Jika Anda berhasil hidup, segel saya akan dibuka dan saya akan mendapatkan kembali kebebasan saya, kata Efil Moon. Apakah ada kesempatan? Kau memiliki sedikit kepercayaan padaku. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Saya hanya yakin dengan kemampuan Anda untuk mengadili kematian. Ada pun kemampuan Anda untuk tetap hidup, saya tidak percaya itu, kata Efil Moon. Baiklah, terserah kamu. Cepat dan ajari aku ini swallow the heavens, devor the earth divine ability, kata Long Chen penuh harap. Bab 1533, Mutasi Long Chen batuk seteguk darah sambil duduk di sisi tebing. Darah itu mengandung banyak bagian yang rusak dari organ dalamnya. Dia bahkan tidak ingat berapa kali ini terjadi sekarang. Ras naga jahat swallow the heavens, devor the earth kemampuan surgawi terlalu sulit untuk dilatih. Menurut Efil Moon, dia perlu memadatkan 81 Rune Divine di dalam perutnya. Rune ini adalah hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan masing-masing memiliki kekuatan penghancur yang besar. Sebuah ledakan dari salah satunya bisa menghancurkan gunung. Untungnya, tubuh fisik Long Chen cukup kuat. Dia menyuruh Rune ini perlahan menempelkan diri ke lapisan perutnya. Itu tidak masalah. Sayangnya, saat dia mengaktifkan Rune, perutnya akan langsung meledak. Jika itu orang lain, mereka sudah lama berubah menjadi debu. Namun, dia masih terluka parah setiap saat. Jika bukan karena dukungan pohon dunia, Long Chen sudah lama menyerah. Ini bukanlah teknik untuk manusia. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan bisa mempelajarinya. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan surgawi ras naga jahat gelap saya. Meskipun Anda memiliki darah naga, Anda tidak memiliki energi gelap. Hanya mengandalkan kekerasan untuk memadatkan formasi pada dasarnya tidak mungkin, kata Evil Moon setelah Long Chen gagal beberapa kali. Benar-benar tampak agak gila bagi manusia untuk mengembangkan kemampuan surgawi dari ras naga jahat. Long Chen tidak menjawab. Dia terus-menerus berusaha untuk membentuk formasi, tetapi setiap kali terbentuk, itu akan meledak dengan hebat, dan tidak mungkin perutnya menahan kekuatan itu. Ah, aku sangat bodoh. Long Chen tiba-tiba menepuk kakinya. Dia melambaikan tangannya, dan Lei Long muncul di hadapannya. Setelah itu, dia membentuk segel tangan, dan tanda dewa mulai terbentuk di udara. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Evil Moon. Long Chen tidak menjawab. Dia terus membentuk segel tangan, dan 81 tanda dewa dengan cepat terbentuk di udara. Percuma saja. Ketika rune-rune ini berkumpul, tanpa dark energy sebagai mediator, mereka akan langsung meledak, kata Evil Moon. Mengabaikan nasihat Evil Moon, Long Chen meminta Lei Long melahap rune surgawi itu tepat pada saat mereka berkumpul bersama. Untuk saat ini, saya tidak akan membuat formasi. Aku akan meminta Lei Long menggunakan kekuatan penghancurnya untuk mengurangi kekuatan rune ini sampai mereka hanya memiliki jejak kekuatan mereka. Dengan begitu, ketika saya menyerap mereka ke dalam tubuh saya dan memadatkan formasi, kekuatan mereka tidak akan begitu besar, dan tubuh saya akan mampu mengatasinya, kata Long Chen. Itu satu pilihan. Tetapi bahkan jika Anda bisa melakukannya, formasi yang lemah seperti itu tidak akan berguna. 99 persen dari keefektifannya akan hilang. Petik 2. Tidak ada jalan lain. Rune ini berasal dari jiwaku, jadi setelah memadatkan formasi, aku bisa memberi makan mereka dengan jiwaku. Saat ini, mereka terlalu mengamuk dan menolak untuk mendengarkan. Saya harus melemahkan mereka dan mencoba lagi. Petik 2. Bang. Pada saat ini, suara ledakan keluar dari mulut Lei Long. Lei Long membuka mulutnya, dan Long Chen tidak bisa berkata-kata. Rune surgawi telah dihancurkan. Lei Long berubah menjadi naga sepanjang kaki yang melilit pergelangan Long Chen, dengan lembut mengusap lengannya dengan kepalanya. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Kami tidak punya pengalaman. Kami hanya harus mencoba beberapa kali lagi. Long Chen menghibur. Karena tidak mengendalikan kekuatan gunturnya dengan sempurna sambil menekan Rune Divine, Lei Long telah menyebabkan Rune Divine meledak. Proses ini sangat sulit dilakukan, terutama menjelang akhir. Saat kekuatan Rune Divine melemah, Lei Long juga perlu melemahkan kekuatannya sendiri, atau jika kekuatan mereka tidak seimbang, itu akan menyebabkan Rune dihancurkan lagi. Sejak awal, Long Chen tidak menyangka akan berhasil dalam satu percobaan. Dengan nasib buruknya, dia tidak pernah berharap untuk berhasil semudah itu. Seperti yang diharapkan, pengalamannya akurat. Dia gagal tujuh kali berturut-turut, tetapi dia tidak terguncang sama sekali. Dia bertahan sampai Lei Long perlahan membuka mulutnya, mengungkapkan bola dari 81 Rune Divine redup. Long Chen menghela nafas lega. Dia akhirnya berhasil. Namun, ini hanyalah salah satu langkahnya. Dia masih belum memiliki jaminan untuk benar-benar mempelajari kemampuan surgawi. Rune Divine, yang telah bersinar terang dan melepaskan Divine Power yang mengejutkan, sekarang redup. Long Chen dengan hati-hati menelan bola Rune dan tidak segera memulai begitu mereka berada di perutnya. Hanya setelah sejumlah waktu dupa dia mengirim kekuatan spiritualnya ke mereka untuk perlahan-lahan menempelkannya ke lapisan perutnya. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Apakah ini mungkin atau tidak akan dilihat sekarang? Long Chen mengatupkan giginya, dan kekuatan spiritualnya menyebar melalui Rune Surgawi, menghubungkan mereka ke dalam sebuah formasi. Rune Surgawi menyala, dan organ dalamnya bergetar. 81 Rune Divine berpisah dan menutupi semua organ internalnya. Mereka retak berulang-ulang, satu menjadi dua, dua hingga empat, empat hingga delapan. Tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bagian dalamnya. Apa, apa yang terjadi? Efil Moon kaget. Bukankah seharusnya aku menanyakan itu padamu? Tanya Long Chen. Saya mengerti. Karena Anda tidak memiliki tubuh naga jahat, telah terjadi mutasi di Swallow the Heavens, Defor the Earth Divine Ability. Atau mungkin, tidak, tidak ada. Efil Moon tiba-tiba menutup mulutnya. Itu akan mengatakan bahwa mutasi itu karena teknik kultifasi Long Chen. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan apapun dengan pasti, jadi dia memutuskan untuk tidak menebak secara acak. Tanda di dalam tubuh Long Chen sedang berenang di sekitar organnya. Mereka sama sekali tidak berada di bawah kendalinya dan dengan cepat membungkus organ-organnya. Tiba-tiba, tubuh Long Chen mulai layu. Perubahan mendadak ini membuat Long Chen melompat ketakutan. Dia merasa seperti energi di dalam organnya telah dihisap hingga kering. Saat dia terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, energi kehidupan yang tak ada habisnya mengalir keluar dari ruang kekacauan utama dan mengalir ke dalam organ-organnya. Krune menyala sekali lagi, dengan rakus melahap energi kehidupan. Krune redup mulai bersinar lebih terang. Apakah mereka parasit? Long Chen menggigil. Dia merasa seperti rune surgawi ini lebih seperti lintah, menyedot energinya. Tidak, mereka tidak seperti itu. Rune surgawi ini dipadatkan oleh Anda, dan itu akan bekerja untuk Anda. Mutasi di Swallow the Heavens, Defor the Earth ini telah melampaui pemahaman saya. Namun, saya yakin bahwa penguatan rune surgawi di tubuh Anda adalah hal yang baik. Ini akan membuat organ internal Anda lebih kuat. Anda juga akan dapat menggunakan lebih banyak tenaga, kata Evil Moon. Ada hal seperti itu. Long Chen terkejut. Tentu saja, baik manusia maupun binatang memiliki bagian dalam yang lemah. Itulah mengapa mereka memiliki tubuh fisik untuk melindungi mereka. Meskipun sepertinya Anda dapat melepaskan 100% kekuatan Anda, Anda benar-benar hanya mampu melepaskan 80%-nya. Mungkin Anda bahkan tidak tahu itu. Alasannya adalah jika kamu melepaskan 100% kekuatanmu, bahkan sebelum kamu menyerang lawan, organ dalammu akan hancur. Itulah mengapa Anda secara naluria hanya menggunakan energi sebanyak yang dapat ditanggung oleh organ internal Anda. Tapi sekarang setelah mereka menguat, jumlah kekuatan yang bisa kamu keluarkan juga akan meningkat. Bahkan kekuatan pertahananmu akan meningkat. Ini jelas hal yang bagus, kata Evil Moon. Rune di tubuh Long Chen menjadi lebih cerah, tetapi dia menemukan bahwa Rune ini sepertinya telah bergabung dengan organnya. Saat mereka menyerap lebih banyak energi kehidupan, mereka terus-menerus diperkuat. Setelah dua jam, organ dalam Long Chen menjadi jelas, dan itu mungkin untuk melihat Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam. Mereka telah membentuk formasi yang kuat. Long Chen, The Swallowed Heavens, Defor the Earth kemampuan divine telah mengalami mutasi besar dalam dirimu. Saya kira kekuatan melahap Anda 10 kali lebih besar dari ras naga jahat saya. Apakah Anda ingin saya mengirimkan seni rahasia kepada Anda? Anda bahkan tidak perlu bertengkar lagi. Selama Anda menemukan seseorang yang tidak enak dipandang, Anda bisa melahapnya dalam satu tegukan, kata Evil Moon, sedikit terharu dengan perubahan ini. Harus diketahui bahwa Swallowed Heavens, Defor the Earth adalah kemampuan surgawi yang unik dari ras naga jahat. Itu digunakan untuk mencerna daging para ahli untuk dengan cepat memperkuat diri mereka sendiri. Evil Moon tidak menyangka akan mengalami perubahan besar saat Long Chen menggunakannya. Itu benar-benar membentuk formasi surgawi yang benar-benar menakutkan. Menggunakannya hanya untuk melahap pil obat adalah pemborosan, karena bisa digunakan untuk mengalahkan musuh dengan mudah. Makan Orang Long Chen segera merasakan gelombang mual, terutama ketika dia memikirkan musuh yang akan dia makan. Akan ada yang tua, yang gemuk, orang-orang yang belum mandi selama 800 tahun. Long Chen langsung membuat keputusannya. Tidak, saya tidak akan mempelajarinya. Ampuni aku, Long Chen menggelengkan kepalanya seperti mainan. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Evil Moon mencoba meyakinkannya lebih banyak. Apapun yang dia makan ke dalam perutnya akan dihancurkan oleh formasi dan langsung diserap. Tidak akan ada rasa apapun. Bahkan sebelum Evil Moon selesai berbicara, Long Chen muntah. Melihat itu, Evil Moon menutup mulutnya dan menyerah pada pikiran itu. Penguatan organ Long Chen berlanjut selama satu hari penuh. Akhirnya, tanda dewa berhenti bersinar, dan organnya kembali ke keadaan normal. Tapi dia bisa merasakan perubahan besar. Seperti yang dikatakan Evil Moon, penguatan organnya telah mengakibatkan kekuatannya meningkat sekali lagi. Hei hei, mari kita uji hasilnya. Long Chen mengeluarkan sebotol anggur dengan pil obat yang dihancurkan dicampur ke dalamnya. Dia membuka mulutnya dan meneguk anggur dengan pil obat. Bab 1534, Cloud bermasalah. Karena Long Chen bukan Wilde, dia tidak bisa hanya memakan pil sampai kering, jadi dia menggunakan anggur untuk mencucinya. Yang perlu kamu lakukan adalah melakukannya, dan kamu dapat menggunakan darahmu untuk mengaktifkan formasi. Namun, kemampuan surgawi swallow the heavens, devor the earth milikmu sangat berbeda dari ras naga jahatku. Anda harus mengujinya perlahan, saran Evil Moon. Menurut metode yang diajarkan Evil Moon padanya, Long Chen mencoba mengaktifkan tanda dewa di perutnya. Mereka menyala dan mulai berputar di sekitar organnya seperti bintang. Saat mereka berputar, formasi besar terbentuk. Pil obat yang dia makan dihancurkan oleh cahaya surgawi dan energinya dikirim ke seluruh tubuhnya. Seberapa cepat, Long Chen sangat senang. Jika sebelumnya, dia hanya bisa mencerna 100 pil obat kelas atas dalam satu hari. Jika dia makan terlalu banyak, dia tidak akan bisa mencernanya, dan energi mereka akan terkumpul di tubuhnya dan perlahan dicerna. Tapi kali ini, semua pil obat dicerna dalam waktu setengah nafas. Dia menelan lebih banyak pil, menyelesaikan pekerjaan setengah bulan hanya dalam sekejap. Sudah ku bilang, menggunakan kemampuan surgawi untuk mencerna pil obat saja adalah pemborosan. Anda harus mempertimbangkan saran saya. Saya serius. Dengan kekuatan formasi di perut Anda, yang harus Anda lakukan adalah mengimbangi setiap rune dan membiarkannya mencapai kedewasaan, dan saya jamin kemampuan melahap Anda akan berada pada level yang sama dengan kemampuan melahap bawaan ras naga jahat. Anda bisa makan siapa saja yang menolak untuk tunduk. Anda bahkan tidak perlu melawan. Kata Evil Moon. Berhenti-berhenti. Saya tidak bisa mengatasinya. Selanjutnya, saya mengolah seni tubuh Hegemon bintang 9. Saya berjalan di jalur Hegemon, dan saya tidak suka trik murahan. Jangan bicarakan ini lagi. Longchen buru-buru menggelengkan kepalanya, merasa seperti dia akan muntah lagi. Kemampuan surgawi swallow the heavens, therefore the earth ini benar-benar berguna baginya. Ada gunungan pil obat di ruang kekacauan utamanya saat ini berkat kerja Huo Long dan Blasing Dragon Cauldron. Sekarang, pil dituangkan ke perutnya seperti sungai dan langsung dicerna, energinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tunggu sebentar. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa kali ini, energi obat menuju ke jalur yang berbeda. Sebelumnya, ia akan melewati empat lautan kinya, tapi sekarang mereka melewati 108 ribu bintangnya terlebih dahulu. Longchen dengan hati-hati memeriksa rune surgawi yang menutupi organnya. Dia terkejut menemukan bahwa tepat ada 108 ribu dari mereka. Mereka sangat cocok dengan 108 ribu bintang di titik akupunturnya. Apa ini? Mungkinkah swallow the heavens, the for the earth telah bermutasi karena seni tubuh Hegemon 9 bintang? Jika itu masalahnya, lalu asal-muasal apa yang dimiliki seni tubuh Hegemon bintang 9? Bahkan kemampuan surgawi ras naga jahat gelap bermutasi karenanya. Gelombang melonjak di hati Longchen. Hanya butuh tiga hari menelan pil obat yang gila-gilaan baginya untuk mengonsumsi semua pil obat di ruang kekacauan primal. Akhirnya, basis kultivasinya membuat terobosan lain. Empat lautan kinya bergetar saat auranya yang kuat melonjak. Evil Moon, kemampuan surgawi swallow the heavens, the for the earth ini benar-benar sangat menakjubkan. Longchen bahkan tidak tahu kata-kata apa yang bisa dia gunakan untuk memujinya. Sebenarnya, kamu bisa membuatnya lebih menakjubkan. Berhenti, ayo ganti topik. Longchen buru-buru mengepakkan tangannya. Evil Moon masih tidak mau menyerah dengan ide itu. Lalu tidak ada yang perlu dikatakan. Kirim saya keluar dengan Heaven Flipping Brick. Saya akan mencari tempat untuk menguji kemajuannya dan melihat seberapa besar kendali yang dimilikinya sekarang, kata Evil Moon. Longchen merilis Evil Moon dan Heaven Flipping Cell. Evil Moon mengambil segel pembalik surga dan menghilang dari pandangan. Longchen tidak tahu apakah itu karena Evil Moon malu menguji Heaven Flipping Cell di depannya, tapi dia tidak peduli dengan mereka. Longchen memanggil Blasing Dragon Cauldron dan mulai secara pribadi memperbaiki pil untuk meningkatkan basis budidayanya. Meskipun Huolong dan Blasing Dragon Cauldron dapat memurnikan pil kelas atas, Longchen menyempurnakan pil raksasa kelas atas untuk meningkatkan efisiensinya. Untuk menghemat waktu, sebelum ini, Longchen akan menyempurnakan beberapa pil raksasa kelas atas. Energi hanya dalam satu pil raksasa setara dengan lusinan pil yang sama dengan kualitas yang sama. Ketika dia bosan, dia hanya bisa memasukkan satu ke dalam mulutnya daripada terus-menerus menelan pil biasa. Namun, sekarang dia bisa mencerna pil obat dengan cepat. Sayang sekali dia tidak lagi memiliki pil dari pil fali yang dapat meningkatkan basis budidaya. Dia telah menghabiskan semuanya. Dia menyesal tidak cukup kuat pada saat itu, membuang sebagian besar energi mereka. Jika dia memiliki kemampuan melahap ini saat itu, dia akan mencapai ranah transformasi jiwa dari melahap pil kuno itu. Maka dia tidak akan dikejar seperti kelinci sekarang. Dengan Long Chen yang secara pribadi memurnikan pil, dia memasukkan pil raksasa ke dalam mulutnya segera setelah keluar dari kuali. Energi obat yang padat akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Hari demi hari berlalu, dia memurnikan dan makan pil siang dan malam. Setelah setengah bulan, dia membuat terobosan lain, mencapai heaven stage ke-12 dari Jade Core. Setelah sebulan lagi, dia tiba-tiba merasakan auranya menjadi tidak stabil lagi, dan dia buru-buru menekan energi itu. Saya telah mencapai puncak panggung surga ke-12. Segera setelah saya menerobos ke panggung surga ke-13, itu akan menarik kesengsaraan surgawi. Petik 2. Long Chen sangat senang. Sekarang, selama dia menginginkannya, dia bisa segera menghentikan kesusahannya. He he, kesusahan. Saya harus mencari tempat dengan pemandangan yang bagus dan banyak orang untuk itu. Kemana saya harus pergi? Pil Valley. Jalan yang rusak. Ras kuno. The Blood Kill Hall. Aliansi Keluarga Kuno. Aliansi Surga Bela Diri. Long Chen memiliki ekspresi yang bertentangan. Satu hal yang sangat dia yakini adalah kesengsaraan surgawinya. Dimanapun dia menurunkannya, yah, he he, seluruh dunia akan menjadi hidup. Namun, Long Chen juga merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah melarikan diri dari musuh-musuhnya sehingga menyebabkan dia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, atau apakah kesengsaraan yang akan datang akan benar-benar menakutkan, tetapi dia bisa mencium bau kematian. Menara Suantian pernah memberitahu Long Chen bahwa dia telah mempelajari banyak hal yang seharusnya tidak dia miliki di levelnya. Dia telah menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan dewa dan kemungkinan besar akan menurunkan petir surgawi pada kesengsaraan berikutnya. Benda ketuhanan apapun harus mengalami kesengsaraan setelah dibuat untuk memperkuat sifat ketuhanannya. Menara Suantian secara alami tahu betapa kuatnya petir surgawi, jadi itu memberi peringatan kepada Long Chen. Saat Long Chen memikirkan di mana dia harus menjalani kesengsaraannya, piring giok di pinggangnya menyala. Long Chen memeriksanya dengan cepat. Piring ini adalah giok komunikasi yang diberikan Zheng Wenlong padanya. Ketika dia melihat pesan singkat di atasnya, ekspresinya langsung berubah. Cloud dalam masalah. Itu adalah pesan singkat, tapi hatinya menegang. Cloud telah kembali ke tanah leluhurnya untuk menerima baptisan darah leluhurnya. Itulah satu-satunya cara untuk naik ke peringkat 10 dengan sempurna. Saat ini, Cloud seharusnya sudah menyelesaikan pembaptisannya. Dia tidak tahu apakah Cloud telah mendarat di tangan orang lain, atau apakah sudah mati atau tidak. Ekspresi Long Chen suram. Dia melihat peta ini dan bergegas menuju kota terdekat. Kali ini, Long Chen tidak menggunakan kapal terbang. Sebagai gantinya, dia duduk di atas batu bata cian besar. Itu adalah segel membalik surga. Melalui ajaran Evil Moon, Heaven Flipping Cell telah belajar bagaimana menggunakan kekuatannya, setidaknya pada tingkat yang paling dasar. Dengan membawanya, dia juga bisa membiarkan Heaven Flipping Cell mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam mengendalikan kekuatannya. Selain itu, itu adalah item surgawi. Kecepatannya puluhan kali lebih besar dari perahu terbang. Dia mencapai targetnya hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Ini adalah kota berukuran sedang. Long Chen langsung bergegas menuju rumah pelelangannya. Begitu dia berada di sana, dia segera menunjukkan pelat giyok yang diberikan Zheng Wenlong padanya. Seseorang segera datang untuk mengirimnya ke kamar pribadi. Begitu dia menempatkan pelat giyok ke sebuah formasi, formasi itu menyala, dan gambar ilusi muncul di hadapannya. Gambar ilusi itu adalah sebuah ruangan, dengan Zheng Wenlong berdiri di sana dengan sedih. Melalui formasi, Zheng Wenlong berkata, Awan telah ditangkap. Siapa yang melakukannya? Tanya Long Chen dengan dingin. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah Zheng Wenlong berkata bahwa Cloud ditangkap, bukan mati. Itu dilakukan oleh Swanbeast. Rumornya adalah ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah pengkhianat dari Swanbeast dan telah diburu oleh mereka sepanjang waktu. Baru kemarin, berita datang bahwa Swanbeast telah menangkap salah satu anggota mereka yang masih hidup. Saya tidak terlalu memperhatikan hal itu pada saat itu, tetapi kemudian situasinya berubah. Orang-orang mengatakan bahwa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah yang selalu bersamamu. Cloud, kata Zheng Wenlong. Dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Binatang Swan, apakah mereka terkait dengan Pilfali? Tanya Long Chen. Meskipun dia marah, dia mempertahankan akalnya. Secara praktis, semua kekuatan benua terkait dengan Pilfali. Swanbeast tidak ikut campur dalam masalah dunia luar, tetapi mereka memperhatikan apa yang terjadi. Secara khusus, Ras Kuno adalah keturunan mereka. Ras Kuno memandang rendah manusia dan selalu mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Swanbeast. Adapun Anda, Anda telah berulang kali menantang Ras Kuno dan membunuh ahli mereka. Ada kemungkinan bahwa Ras Kuno akan meminta bantuan dari Swanbeast. Jadi tidak ada cara untuk memastikan apakah Swanbeast telah bergabung karena Pilfali atau Ras Kuno, kata Zheng Wenlong. Tidak apa-apa. Selama mereka melakukan ini, mereka adalah musuhku. Saya sudah dikelilingi oleh musuh, dan saya tidak keberatan menambahkan yang lain. Sudahkah mereka mengungkapkan plot mereka? Tanya Long Chen. Kamu bisa mencari sendiri. Mereka sudah memasang jebakan dan ini mulus. Zheng Wenlong tersenyum pahit. Dia mengeluarkan geok fotografi dan mengaktifkannya, memperlihatkan sebuah gambar. Bab 1535, menyerang alam transformasi jiwa. Ketika geok fotografi diaktifkan, Long Chen melihat sebuah kota kuno. Di tengah kota ada kerangka baja raksasa. Di bagian atas bingkai ada kepala kapak yang dipotong. Kepala kapak itu sebesar gunung dan memancarkan cahaya dingin dan tajam. Ini adalah guilotin raksasa. Dan ditangkap di bagian bawahnya, terikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuhnya, adalah cloud. Tanah diwarnai merah dengan darahnya. Awan. Meskipun Long Chen telah mempersiapkan dirinya untuk pemandangan ini, matanya langsung memerah, dan niat membunuh memenuhi ruangan. Long Chen mengatupkan giginya begitu keras sampai berderit. Cloud saat ini ditembus dengan ratusan rantai tebal dan diikat ke guilotin. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, bulu pelangi sekarang redup, dan sayapnya bahkan telah putus. Itu tergeletak di sana, tidak sadar. Kebencian meluap dari Long Chen. Bahkan setelah menghitung banyak hal berulang kali, dia masih jatuh cinta pada tipu muslihat musuhnya. Mereka benar-benar menangkap cloud sebagai sandera. Long Chen, aku tahu kamu pasti akan melihat pemandangan ini. He he, dimana, apakah kamu marah? Berdiri di atas kepala cloud adalah tiga sosok. Mereka adalah Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingkuang. Yang berbicara sebagai Sa Guangyan. Meskipun ini hanya geok fotografi, ketiganya menatap tepat ke arahnya. Jelas, mereka sengaja menyebarkan geok fotografis ini agar bisa dilihatnya. Ya, saya benar-benar marah. Long Chen dengan dingin menjawab, suaranya penuh dengan niat membunuh. Orang-orang ini terlalu hina. Sebenarnya, saya sangat berharap bisa melihat ekspresi Anda ketika Anda menerima geok fotografis ini. Saya yakin itu akan sangat luar biasa. Long Chen, ku dengar kau sangat setia pada temanmu. Saya ingin tahu apakah itu benar. Sekarang hausepet Anda ada di tangan kami. Jangan khawatir, itu belum mati. Petik 2. Sa Guangyan menendang salah satu rantai di sampingnya, dan runenya menyala. Tubuh Cloud bergidik. Jelas, rantai ini adalah alat penyiksaan. He he, maaf, untuk menunjukkan kepadamu bahwa dia masih hidup, aku harus sedikit menyakitinya. Anda tidak keberatan, bukan? Sa Guangyan tertawa dengan penampilan minta maaf palsu. Long Chen mengepalkan tinjunya, ingin menyerang melalui gambar ini dan meninju wajah menjijikan ini. Saya tidak akan menyianyiakan kata-kata. Long Chen, kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan keji yang dikumpulkan oleh seluruh generasi junior wilayah Suan Timur untuk konvensi pembantaian naga. Atas nama menegakkan keadilan dan menghilangkan kejahatan dari dunia ini, kami akan menggunakan kudamu sebagai korban persembahan. Menggunakan darahnya, kami bersumpah akan membunuhmu. Jika Anda benar-benar punya nyali, Anda dapat membawa legion dragon blood Anda untuk bertarung melawan ahli generasi junior top wilayah Suan Timur. Jangan khawatir, di konvensi pembantaian naga, pakar bintang kehidupan dilarang ikut campur. Anda masih memiliki sedikit kesempatan untuk menyelamatkan rekan Anda. Jika Anda menang, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ini akan menjadi milik Anda. Tentu saja, jika Anda tidak berani datang, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Konvensi pembantaian naga akan berlangsung bulan depan pada tanggal 8. Lokasinya akan menjadi ibu kota bangsa kuno Grand Han. Masih ada 27 hari sejak perekaman ini. Saya telah memberi Anda cukup waktu untuk bersiap. Apakah Anda ingin datang dan menyelamatkan itu terserah Anda? Petik 2 Setelah mengatakan itu, Saguang yang tersenyum sinis dan menendang salah satu rantai lagi. Gambar itu menghilang, mengungkapkan Zheng Wenlong yang tampak seperti kuburan. Dia telah memotong biok fotografinya. Apakah ada bagian lain tempat mereka menyiksa Cloud? Suara Long Chen serak, dan tatapannya setajam pisau. Itu sedikit menakutkan. Zheng Wenlong diam. Long Chen mengangguk. Baik, saya selalu merasa seperti saya pandai mendekati kematian, tetapi tampaknya mereka tidak mau mengakui kekalahan kepada saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Petik 2 Ini benar-benar jebakan maut, kata Zheng Wenlong. Saya tidak punya pilihan. Zheng Wenlong terdiam sesaat. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Kemarahan Long Chen sedikit melunak. Jelas, Zheng Wenlong bersedia menggunakan kekuatan Sekte Huayun untuk membantunya. Tapi dia menggeleng. Anda seorang pengusaha. Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam perjuangan seperti ini. Anda akan merusak bisnis Anda sendiri. Bantu aku memperingatkan Sekte Pertempuran Pemecah Surga untuk bersiap mendukungku. Mari kita jadikan ini besar. Petik 2 Long Chen meninggalkan rumah lelang Huayun setelah itu. Dia diam-diam duduk di Heaven Flipping Cell saat dia bergegas pergi. Tiba-tiba, dia berpikir, dan daun zamrut muncul di tangannya. Daun zamrut adalah alat komunikasi yang diberikan pohon dewa kehidupan dunia roh kepadanya. Kabut mengalir keluar, mengembun menjadi sosok. He he, bos, bagaimana hal-hal di pihak Anda? Mengapa Anda tidak mengirimkan kembali berita sedikitpun? Kakaipar, mereka mengkhawatirkanmu. Gambar itu mengungkapkan senyuman menyedihkan Guoran. Long Chen kemudian juga melihat Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Er. Long Chen, apa terjadi sesuatu? Mengki adalah orang pertama yang merasakan ada yang salah. Long Chen mengangguk. Hal-hal besar telah terjadi di wilayah Suan Timur. Long Chen memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi selama ini. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar mendekati kematian. Mereka menghancurkan Dao Sekte dan berani menangkap Cloud. Bos, ayo berkumpul sekarang dan bunuh mereka semua. Teriak Guoran. Mata Mengki merah. Cloud telah dibesarkan olehnya, dan dia memiliki hubungan yang paling dekat dengannya. Long Chen melambaikan tangannya. Aku lebih marah darimu. Tetapi situasi ini tidak sesederhana itu. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka menggunakan Cloud sebagai sandera. Jadi nyawa Cloud belum dalam bahaya. Bagaimana hal-hal di pihak Anda? Apakah senjata dan baju besi sudah selesai? Oh, seperti apa basis kultivasi Anda? Petik 2 Long Chen tiba-tiba menyadari ada perubahan pada mereka. Tetapi karena ini hanya gambar, dia tidak bisa merasakan aura mereka. Jadi dia tidak bisa memastikan. Sepuluh hari yang lalu, kami mengalami kesengsaraan kolektif kami di dunia roh. Jangan khawatir, di bawah perlindungan pohon dewa kehidupan, kami menyerang kesusahan petir dan meningkatkannya ke intensitas terkuatnya. Kata Guoran. Tetapi Long Chen merasa bahwa dia agak bersalah menjelang akhir. Kemungkinan besar, dia pingsan di tengah jalan dan tidak berhasil menyelesaikan seluruh kesengsaraan. Dengan berada di dunia roh, hidup mereka benar-benar dilindungi oleh pohon roh. Long Chen percaya bahwa Gu yang telah meningkatkan kekuatan kesusahan ke puncaknya. Itu adalah sesuatu yang dia yakini. Baik, maka Anda semua harus bergegas untuk memadatkan yuan spirit Anda dan menstabilkan basis kultivasi Anda. Tingkatkan kekuatan tempur Anda setinggi mungkin. Segera akan ada pertempuran sengit. Legiun darah naga akan menantang wilayah suan timur, kata Long Chen. Bos, jangan khawatir tentang itu. Kami akan membunuh mereka semua, kata Guoran Heroik. Dia jelas sangat percaya diri. Long Chen, hati-hati. Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er dengan sedih menatap Long Chen saat gambar itu memudar. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan daun itu. Terbang di segel membalik surga, Long Chen menemukan tempat kosong dan tak bernyawa dan menyimpannya. Melepaskan raungan marah, energi melonjak di tubuhnya. Pilar cahaya membumbung ke langit, dan awan tertiup angin. Tanah pecah saat gelombang energi melonjak keluar dari Long Chen, menabrak dunia. Gemuruh datang dari tubuhnya. Itu seperti binatang yang berhibernasi telah bangun dan ingin membantai surga. Long Chen menyerang tingkat berikutnya dari basis kultivasinya di sini. Dia mencapai heaven stage ke-13 dari Jade Core, dan pada saat itu, dunia bergetar dan langit menjadi gelap. Tekanan yang menakutkan memenuhi dunia. Itu menjadi dunia yang gelap, dipenuhi dengan udara kehancuran dan kehancuran. Dunia sangat gelap sehingga awan kesusahan tidak bisa dilihat. Gemuruh petir tidak bisa didengar. Dunia gelap gulita dan sunyi senyap. Saya tidak takut gelap. Long Chen mencibir dan mengulurkan tangan untuk memanggil Evil Moon. Sial, jika kamu ingin mati, jangan tarik aku masuk. Ada petir surgawi yang mengembun. Ini akan mengunci saya jika saya muncul. Teriak Evil Moon, menolak untuk keluar. Ia bisa melihat keanehan dari kesengsaraan ini. Long Chen, ini adalah kesengsaraan kematian yang pasti. Sekarang saya mengerti keberadaan seperti apa Anda. Tidak heran tahu surgawi menolak Anda. Kekuatan kesusahan petir ini akan membuatnya sehingga kesengsaraan petir lima warna yang Anda alami sebelumnya tidak ada apa-apanya. Petir surgawi ada untuk meredam dan membaptis benda-benda surgawi atau roh-roh surgawi. Tapi petir kesusahan Anda tidak ada di sini untuk membuat Anda marah tetapi murni membunuh Anda. Baik saya maupun Heaven Flipping Cell tidak dapat membantu Anda. Jika kita muncul, petir surgawi hanya akan tumbuh lebih ganas. Itu akan menjadi kesengsaraan kami, dan kamu pasti akan mati. Petik 2 Jangan khawatir, saya punya banyak pengalaman dalam hal ini, kata Long Chen. Bagaimana mungkin dia tidak punya pengalaman? Dia mulai mengalami kesengsaraan sejak alam kondensasi darah. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengalaman kesusahan. Tiba-tiba, petir lima warna muncul di kegelapan tak berujung, menyerang Long Chen. Serangan pertama sebenarnya adalah petir lima warna penghancur terkuat. Bab 1536, memadatkan Yuan Spiri. Petir lima warna menabrak Long Chen. Setelah serangan pertama, dunia gelap menjadi cerah sekali lagi. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di langit, dan mereka mulai jatuh satu per satu di Long Chen. Petir mengamuk dan tanpa ampun, memiliki kemauan destruktif murni. Orang lain akan terbunuh oleh serangan pertama. Namun, Long Chen tidak takut. Lei Long sudah memiliki kekuatan petir lima warna, jadi dia tidak takut pada petir ini. Dia membiarkannya mengenai tubuhnya. Kemudian dia dengan tenang duduk dan membentuk segel tangan. Kekuatan spiritual melonjak di dalam tubuhnya. Energi dari empat lautan qinya berkumpul ke dalam lautan pikirannya. Setelah energi dari kelima lautan berkumpul, gelombang besar meledak di lautan pikirannya. Yuan spiritual dari empat lautan qinya menerobos batasan lautan pikirannya dan bergabung dengan kekuatan spiritualnya. Sebelum mencapai ranah transformasi jiwa, Yuan spiritual dan kekuatan spiritual seorang kultifator benar-benar terpisah. Saat bertarung, mereka mungkin bisa membantu satu sama lain, tetapi mereka pasti tidak bisa bergabung. Saat memasuki ranah transformasi jiwa, segalanya berbeda. Setelah mencapai alam ini, mereka bisa bergabung dan berubah. Ini adalah salah satu misteri terbesar dunia budidaya. Alam dan level dunia kultifasi semuanya ditinggalkan oleh leluhur mereka. Karena sudah berapa lama era itu, tidak ada cara untuk mengetahui kebenarannya. Para pembudidaya saat ini hanya mengikuti apa yang telah ditinggalkan leluhur dan tidak tahu mengapa alam budidaya seperti apa adanya. Semua orang berkultifasi dengan cara ini. Pertama, ada lima alam hautian. Bagian ini adalah yang paling bisa dimengerti, karena melibatkan peletakan fondasi. Kondensasi ki, kondensasi darah, transformasi tendon, penempaan tulang, dan pembukaan meridian. Setelah mencapai alam siantian, tidak ada cara bagi siapapun untuk memahami mengapa ada penempaan yayasan, inti giyok, transformasi jiwa, bintang kehidupan, del. Mereka hanya mengikuti ajaran leluhur mereka, generasi demi generasi, dengan patuh mengolah seperti ini tanpa pemahaman. Kedalaman di baliknya. Long Chen juga melakukan hal yang sama. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui misteri di balik mengapa dia harus memadatkan Yuan Spirit. Fakta bahwa dia harus memadatkannya hanyalah pengetahuan dasar yang diketahui semua orang. Saat dia mengirimkan energi dari empat lautan ki ke dalam lautan pikirannya, dia segera merasa seperti suatu jenis energi sedang disedot keluar dari tubuhnya dan ke dalam lautan pikirannya. Jadi ranah transformasi jiwa melibatkan penggabungan esensi, ki, dan jiwa seseorang ke dalam Yuan Spirit. Long Chen tiba-tiba mengerti. Yang disebut esensi mengacu pada tubuh fisik. Ki mengacu pada ki spiritual dan Yuan spiritual. Adapun jiwa, itu hanya mengacu pada jiwa, roh. Ketiganya harus digabungkan untuk menciptakan Yuan Spirit. Saat Long Chen merasakan ketiga jenis energi ini bergabung dalam lautan pikirannya, rune mulai muncul di dalamnya. Ini adalah rune primordial Yuan Spirit-nya. Mereka adalah fondasi untuk memadatkan Yuan Spirit-nya. Namun, setiap ahli transformasi roh akan memadatkan sejumlah rune primordial yang berbeda. Semakin besar bakat seseorang, semakin besar kekuatan spiritual mereka, dan semakin banyak rune primordial Yuan Spirit yang akan mereka kental. Dan semakin banyak rune yang mereka kental, semakin kuat Yuan Spirit. Menurut catatan ahli transformasi jiwa, rekor terendah adalah 360 dari mereka, sedangkan yang tertinggi adalah 9.999. Rekor 9.999 rune semuanya ditinggalkan oleh peringkat 9 Celestials. Adapun empirins, mereka menyimpan berapa banyak rune yang mereka kental sebagai rahasia, menolak untuk memberitahu orang lain. Rumornya adalah itu terkait dengan rahasia Tau Surgawi, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Long Chen juga mengamati runenya dengan hati-hati, ingin melihat berapa banyak yang akan dia kental. Hanya dalam waktu beberapa napas, lebih dari 3.000 di antaranya telah muncul. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari mereka memadat. 4.000, 5.000, 6.000, 9.900, mereka sudah melewati 10.000. Long Chen kaget, dalam waktu kurang dari 10 napas, dia telah menembus 10.000 kali. Harus diketahui bahwa sebagian besar ahli transformasi jiwa menghabiskan 6 jam memadatkan rune primordial Yuan Spirit mereka. 10.000, 20.000, 30.000. Karena semakin banyak dari mereka yang muncul, Evil Moon pada awalnya tenang, tetapi ketika mencapai jam ketiga dan menembus angka 3 juta, bahkan Evil Moon pun terkejut. Long Chen, teknik kultivasi apa yang kamu gunakan? Jumlah rune primordial Yuan Spirit yang telah Anda kental dalam waktu singkat ini bahkan lebih besar dari empirean itu. 2. Empirean yang dimaksud adalah Saguang Yan, Peng Wansheng, dan yang lainnya. Itu dapat menghitung berapa banyak rune primordial Yuan Spirit yang telah mereka kental berdasarkan kekuatan Yuan Spirit mereka. Lu Qingfeng telah memadatkan sekitar 3 juta rune, sementara Long Chen telah mencapai level itu. Adapun Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye Qingkuang, mereka lebih berbakat dan telah memadatkan sekitar 5 juta dari mereka. Ini adalah apa yang disebut garis pemisah yang dibawa Lu Qingfeng antara Empirins dan peringkat 9 Celestial yang telah mencapai ranah transformasi jiwa. Hanya seseorang yang telah memadatkan 3 juta rune primordial yang mampu mengkondensasi Yuan Spirit yang bisa bertarung bersama dengan tubuh utama. Adapun peringkat 9 Celestials, Yuan Spirit mereka paling banyak dapat membantu mereka menggunakan senjata mereka atau meninggalkan mereka dengan beberapa kesempatan untuk bertahan hidup setelah tubuh fisik mereka dihancurkan. Semakin banyak rune primordial Yuan Spirit terkondensasi, jumlah mereka bertambah lebih cepat dan lebih cepat. 8 juta, 10 juta, 100 juta. Long Chen, kamu ditakdirkan. Apakah Anda menyadari betapa lambatnya kecepatan kultivasi Anda setelah memadatkan banyak rune primordial Yuan Spirit ini? Pertama-tama, seni tubuh hegemon 9 bintang Anda berkembang 100 kali lebih lambat daripada orang lain. Dan Anda harus tahu bahwa dalam transformasi jiwa, setiap peningkatan basis kultivasi melibatkan peningkatan kekuatan Roh Yuan. Empyrean yang Anda temui sebelumnya, mereka memadatkan 3 hingga 5 juta rune, sementara Anda memiliki 100 juta. Bahkan jika Anda menggunakan teknik kultivasi yang sama dengan mereka, jika perlu satu tahun untuk meningkatkan satu level, Anda akan membutuhkan 20 hingga 30 tahun, kata Evil Moon. Apa? Tidak mungkin. Long Chen tiba-tiba merasa kedinginan. Jika teknik kultivasi yang identik akan memakan waktu 20 hingga 30 kali lebih lama, lalu bagaimana dengan seni tubuh hegemon 9 bintang? Kesulitannya akan menjadi 100 kali lebih besar. Kecepatan kultivasinya berada di bagian bawah dari seluruh Dragon Blood Legion. Bukankah dia butuh waktu 100 tahun untuk maju sejauh kemajuan orang lain dalam satu tahun? Lalu apa gunanya memiliki Yuan Spirit yang kuat? Hal utama adalah jika jumlahnya hanya 100 juta, maka itu akan menjadi satu hal. Tapi milikmu sudah melewati 150 juta. Sai, aku mungkin hanya bisa memiliki waktu hening untuk kesedihanmu, Evil Moon mendesah. Bahkan Long Chen merasa putus asa. Meskipun tidak memahami seni tubuh hegemon bintang 9, ia menyadari kesulitan abnormal Long Chen dalam meningkatkan level. Awalnya, berharap Long Chen menerobos keranah bintang kehidupan secepat mungkin sehingga dia bisa melepaskan segelnya. Tapi ini membuatnya putus asa. Dengan pengalamannya yang luar biasa, beberapa ratus atau bahkan seribu tahun bukanlah apa-apa. Jika Long Chen hanya berkultivasi dengan tenang, bahkan jika dia lambat, cepat atau lambat dia akan menerobos keranah bintang kehidupan. Tapi saat ini, dia dikelilingi oleh musuh. Siapa yang akan membiarkan dia tumbuh ke level itu? Apa-apaan ini? 200 juta. Berengsek, cepat dan berhenti. Teriak Long Chen. Dia melakukan yang terbaik untuk memaksa Rune mengembun menjadi Yuan Spirit-nya. 200 juta, itu 40 hingga 60 kali jumlah Empyrean normal. Ini praktis hukuman mati. Tidak peduli seberapa kuat Yuan Spirit, jika basis kultivasinya tidak pernah meningkat, apa gunanya? Lawannya akan dengan cepat maju keranah bintang kehidupan atau bahkan lebih tinggi, sementara dia terjebak di transformasi jiwa. Bukankah dia akan diburu seperti anjing pada saat itu? Tidak, dia mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Long Chen melakukan yang terbaik untuk memadatkannya, tetapi ketika dia mengumpulkan Rune bersama, itu seperti pasir. Tidak peduli bagaimana dia menekan mereka, mereka akan segera menyebar. Dia mencoba tiga kali, setiap kali gagal. Tidak ada cara baginya untuk mengendalikan ini. Dia hanya bisa menyaksikan jumlah Rune primordial Yuan Spirit-nya menembus 300 juta. Long Chen hampir putus asa. Jika kamu punya nyali, coba saja melewati 400 juta. Teriak Long Chen. Mereka benar-benar punya nyali. Mereka dengan cepat menembus angka 400 juta. Jika kamu punya nyali, coba hancurkan melewati 500 juta. Dengan sangat cepat, mereka melewati 500 juta. Long Chen terdiam, tidak lagi berani berteriak. Dia hampir merasa seperti dia telah mengutup dirinya sendiri dengan mengatakan itu. Itulah mengapa mereka masih meningkat dengan cepat. 600 juta, 700 juta, 800 juta. Tetapi bahkan dengan mulutnya tertutup, Rune primordial Yuan Spirit-nya terus bertambah dengan gila-gilaan. Long Chen sudah menyerah untuk mencoba melakukan apapun. Evil Moon juga sangat diam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kesengsaraan petir masih menyerangnya, tapi dia mati rasa. Dia diam-diam menatap lautan Rune di laut pikirannya. Sial, siapa yang bisa mengatakan apakah ini berkah atau kutukan? Ayo, jika Anda memiliki kemampuan, hancurkan lebih dari 1 miliar. Petik 2. Kali ini, Long Chen menang. Mereka benar-benar melampaui 1 miliar. Mereka berhenti tepat di 1 miliar, 80 juta Rune. Kali ini, tanpa Long Chen bahkan harus melakukan apapun, Rune semua berkumpul bersama, membentuk satu pria raksasa. Di mata pikirannya, sosok ini setinggi puluhan ribu meter. Dia memiliki rambut panjang tergerai dan jubah hitam dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia tampak persis seperti Long Chen. Ini adalah Yuan Spirit-nya. Begitu terkondensasi, pusaran air muncul di dahil Long Chen, dan kekuatan petir mengalir ke laut pikirannya. Kekuatan petir dengan gila menyerang roh Yuan Raksasa, dan suara berderak terdengar saat mereka memukulnya. Yuan Spirit Raksasa menyerap energi mereka, perlahan menyusut. Ini melemahkan Yuan Spirit Anda. Yah, mungkin hanya Yuan Spirit yang menakutkan yang mampu bertahan dari temperamen seperti ini, kata Evil Moon. Saat petir lima warna mengalir ke laut pikirannya, Yuan Spirit-nya terus menyusut. Tapi saat menyusut, itu menjadi lebih kental, dan Long Chen mulai merasakan hubungan dengannya. Ketika mencapai ukuran 300 meter, perlahan membuka matanya. Matanya bersinar terang seperti lentera emas. Ini Yuan Spirit-ku. Long Chen menemukan bahwa dia sekarang bisa mengendalikan Yuan Spirit-nya. Yuan Spirit ini adalah dia, dan dia adalah Yuan Spirit. Hanya sudut pandang mereka yang berbeda. Kekuatan petir di dalam sini terlalu lemah. Keluar dan coba. Petik 2. Sinar cahaya keluar dari kepala Long Chen, dan sosok raksasa muncul di hadapannya. Bab 1537, Petir Surgawi. Long Chen memanggil Yuan Spirit di luar tubuhnya. Hujan petir yang tenang di luar langsung menjadi ganas dan kacau, menyerang Yuan Spirit-nya. Semburan petir lima warna yang tak berujung menabrak roh Yuan Long Chen. Itu sangat terfokus pada Yuan Spirit sehingga tidak lagi terlalu peduli dengan tubuh asli Long Chen. Long Chen memandang Yuan Spirit-nya, sementara Yuan Spirit-nya menatapnya. Perasaan itu sangat aneh. Mereka berdua adalah Long Chen. Rasanya seperti bercermin, tapi ada juga perasaan yang berbeda. Long Chen perlahan menutup matanya, fokus memasuki pandangan Yuan Spirit-nya. Mengontrol Yuan Spirit-nya, dia meluncurkan pukulan kuat yang mengguncang langit. Yuan Spirit Anda sangat kuat. Saya kira ada untung dan rugi. Bahkan jika tubuh fisik Anda mati, Yuan Spirit Anda masih memiliki kekuatan yang besar, kata Evil Moon. Long Chen mengangguk. Saat petir menyerang Yuan Spirit-nya, rune primordial 108 ribu Yuan Spirit-nya menyerap energi mereka. Mereka seperti potongan biji, sementara kekuatan petir memurnikannya. Setiap orang menjadi lebih murni dan lebih kuat. Ledakan. Tiba-tiba, satu sosok besar demi satu terbang keluar dari kegelapan tak berujung. Mereka semua menerkam Yuan Spirit-nya. Ini adalah binatang petir lima warna. Long Chen sudah akrab dengan mereka. Dia meminta Lei Long keluar untuk melindunginya sementara dia fokus menggunakan Yuan Spirit-nya untuk membunuh binatang petir ini. Semangat Yuan-nya adalah raksasa sekarang, dan setiap pukulannya menghancurkan gelombang binatang petir. Sungguh kuat, Long Chen terkejut bahwa hanya kekuatan roh Yuan-nya yang akan memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Harus diketahui bahwa sebelum dia memadatkan Yuan Spirit, kekuatan spiritualnya tidak dapat memadatkan serangan fisik. Satu-satunya hal yang bisa dia serang dengan itu adalah jiwa orang lain. Tapi sekarang, dia melepaskan serangan fisik dengannya, dan itu terasa sama seperti saat dia bertarung dengan tubuh fisiknya. Split the Heavens 1 Menggunakan tangannya sebagai pedang, Long Chen menghancurkan binatang petir itu. Dia juga bisa menggunakan keterampilan pertempuran seperti ini. Bodoh, mengapa kamu menyianyiakan energi jiwamu yang berharga? Kesengsaraan Anda baru saja dimulai. Apakah kamu mencoba bunuh diri? Mengutuk Evil Moon. Yuan Spirit Anda menghabiskan energi jiwa di lautan pikiran Anda. Setelah itu habis, Anda sudah selesai. Kesengsaraan petir dari ranah transformasi jiwa menargetkan Yuan Spirit Anda, dan serangan terkuat datang pada akhirnya. Jika Anda menggunakan semua energi Anda saat itu, Anda pasti akan mati. Petik 2 Hati Long Chen menggigil, dan dia ingat bagaimana Yuan Spiritnya berbeda dari tubuh utamanya. Ketika tubuh utamanya bertarung, itu terfokus pada Qi dan esensi dirinya. Yuan Spirit menggunakan energi dari Qi, esensi, dan jiwa, tetapi proporsinya berbeda. Qi dan esensi hanya 10%, sedangkan 90% sisanya berasal dari jiwa. 10% Qi dan esensi itulah yang memungkinkan Yuan Spirit melepaskan seni magis dan keterampilan pertempuran tubuh yang sebenarnya. Setelah menguji satu serangan itu dan menerima peringatan Evil Moon, Long Chen tidak terus menyanyiakan kekuatan spiritualnya. Dia hanya menggunakan Yuan Spirit untuk menyerang secara normal. Lei Long melindungi tubuh aslinya, sementara itu juga memanggil ratusan tubuh yang terbelah untuk melahap tanda petir di udara. Rune ini berasal dari binatang petir dan merupakan makanan terbaik untuk itu. Saat Rohywannya bertarung melawan binatang petir, dia menemukan bahwa itu semakin kecil, dan semakin kental. Kekuatannya juga meningkat. Namun, dia tetap berhati-hati. Dia tidak melepaskan teknik khusus yang menyanyiakan energi. Dia baru saja menghancurkan binatang petir dengan kekuatan kasar. Tidak seperti terakhir kali, dia tidak berani menyerang awan kesusahan. Dia hanya melanjutkan sesuai dengan kecepatan kesengsaraan. Itu akan menghemat energi paling banyak. Setelah mengalami kesengsaraan surgawi berkali-kali, dia sudah menemukan beberapa aturan mereka. Yang utama adalah bahwa meskipun kesengsaraan ingin membunuhnya, kekuatannya masih terbatas. Selain itu, harus melalui prosedur langkah demi langkah tertentu. Petir semakin kuat, tetapi kekuatannya masih dalam batas kekuatan Longchen. Selama dia menghabiskan semua energinya, kesengsaraan akan berakhir. Di masa lalu, Longchen terlalu berapi-api dan terus-menerus memprovokasi kesengsaraan, mempercepat langkahnya. Itu sangat berbahaya. Itu membuatnya tidak punya waktu untuk bernapas atau pulih. Kali ini, dia dengan patuh mengikuti tempo kesusahan. Itu tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit, dan saat Longchen menanganinya, dia juga memulihkan semua energinya, menjaga dirinya dalam kondisi puncaknya. Karena dia tidak memprovokasi kesengsaraan, itu jauh lebih lembut. Setelah empat jam, binatang petir memudar, dan sosok petir manusia muncul. Masing-masing memegang senjata saat menyerang Longchen. Praktis gelombang pasang tak berujung, dan mereka langsung menyelimuti Longchen. Tinju roh Yuan Longchen menari. Yang membuat Longchen senang adalah bahwa Yuan spiritnya sekarang sangat solid. Serangan petir berbentuk manusia bahkan tidak bisa melukainya, meski akan menyebabkan tubuh fisik dan jiwanya merasakan sakit. Bagaimanapun, Yuan spirit dan jiwanya terkait erat. Namun, sebagian besar fokusnya sekarang pada Yuan spiritnya. Dengan Lei Long melindungi tubuh utamanya, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Petir berbentuk manusia sangat kuat, tetapi roh Yuan-nya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat melawan mereka. Sekarang tingginya 15 meter, dan setiap pukulannya bisa meledakkannya. Petir berbentuk manusia juga tumbuh lebih kuat dan lebih mengamuk. Jelas, kesusahan petir juga mencapai keadaan mengamuk. Bagian tersulit akan datang. Long Chen terus bertarung dengan stabil. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan antara jumlah energi yang dia gunakan dan jumlah energi yang dia pulihkan. Inkarnasi petir tumbuh lebih banyak dan berbeda. Wajah dan jubah mereka menjadi lebih jelas. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Jubah mereka aneh dan kuno. Kekuatan mereka menyebabkan dunia bergetar dengan setiap lambayan tangan mereka. Long Chen tahu bahwa ini adalah roh pahlawan kuno, ahli tak tertandingi yang juga telah melawan surga dan telah dimusnahkan di bawah kesengsaraan petir. Teknik mereka semuanya telah tercetak di langit. Akhirnya, Long Chen tidak bisa lagi hanya bertarung dengan kekuatan kasar. Roh pahlawan kuno ini memiliki kekuatan dan pengalaman bertempur. Mereka tidak lagi hanya menyerang dia. Mereka benar-benar ahli. Meskipun gerakan mereka masih kaku dan tidak fleksibel, mereka sangat halus. Seni magis mereka sangat kuat, dan jumlahnya banyak. Selas angin puyuh, pedang petir muncul di tangan roh Yuan Long Chen. Dia berputar dan gelombang kejut datang dari pedang petirnya, membantai roh pahlawan kuno. Dia tidak lagi bisa bertarung tanpa keterampilan pertempuran atau seni magis. Ketika serangan mereka mendarat di Yuan spiritnya, mereka tidak akan menyebabkan luka apapun, tetapi itu akan menyebabkan rasa sakit yang tajam di jiwa tubuh aslinya. Saat dia memotong roh pahlawan kuno, jumlah mereka mulai berkurang. Hati-hati, petir surgawi sedang terjadi, kata Efil Moon. Tiba-tiba, roh pahlawan kuno yang tersisa lenyap. Setelah itu, ruang ini bergetar hebat. Rasanya seperti beban dunia ada di pundak Long Chen. Kekuatan surgawi terfokus pada Long Chen. Itu seperti Al Gojo Raksasa sedang melihat target berikutnya. Di depan kekuatan surgawi itu, siapapun akan merasa sangat kecil. Mereka akan merasa tidak ada gunanya melawan. Di depan kekuatan surgawi, manusia hanya bisa tunduk. Idiot, apa menurutmu aku akan tunduk padamu? Long Chen mencibir dan berdiri tegak. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ada bola kecil cahaya yang sedang terbentuk di tengahnya. Sebuah rune putih sedang tumbuh. Rune itu tiba-tiba bergetar, dan seberkas cahaya putih melesat ke Long Chen. Long Chen merasakan ruang terkunci di sekelilingnya. Waktu terputus. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum cahaya putih mengenai Yuan Spiritnya. Ledakan. Yuan Spiritnya bergetar hebat. Itu hampir hancur dari serangan yang satu ini. Ahaha. Long Chen mencengkeram kepalanya dan berteriak. Dia merasa seperti sejuta jarum menusuk kepalanya, menyperburuk setiap inci sarafnya. Rasa sakit itu tak tertahankan. Kamu harus bertahan. Petir surgawi semacam ini hanya akan menyerang tiga kali. Selama kamu bisa bertahan selama itu, itu akan berakhir. Suara Evil Moon juga mengandung urgensi sekarang. Itu juga telah melalui kesengsaraan surgawi, jadi dia mengerti aturannya. Rune putih tiba-tiba tumbuh sepuluh kali lebih besar. Seperti bintang aneh, itu tergantung di langit yang gelap. Kemudian sinar cahaya putih lain menyambar Long Chen. Sekali lagi, tidak ada kesempatan sama sekali bagi Yuan Spirit Long Chen untuk melawan atau menghindar. Long Chen batuk setegup darah, dan Yuan Spiritnya menyusut sampai tingginya kurang dari lima kaki. Itu bahkan lebih kecil dari tubuh aslinya. Rune putih tumbuh lebih besar sekali lagi. Dunia bergemuruh saat udara yang merusak terkondensasi. Aroma kematian ada di mana-mana. Tepat saat cahaya hendak ditembakkan sekali lagi, Long Chen tiba-tiba mengangkat pedang petirnya dan menebasnya, melepaskan kekuatan spiritualnya. Serangan kesusahan datang terlalu tiba-tiba baginya untuk menunggu. Dia harus menyerang lebih dulu. Jika dia masih tidak melakukan apapun untuk memblokir serangan ketiga, dia pasti akan mati. Pedang petir menghantam Rune putih. Pedang petir itu meledak, dan petir yang membutakan memenuhi kegelapan. Haha, sukses. Efil Moon sangat senang. Mengejutkan bahwa Long Chen bisa memahami waktu petir surgawi dan menyambarnya pada waktu yang tepat. Sebelum selesai merayakan, Rune di langit menjadi lebih besar dan lebih cerah sekali lagi. Tekanan surgawi meningkat. Dunia ini sepertinya telah menjadi neraka karena keinginan yang merusak memenuhi setiap inci tanah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Teriak Efil Moon. Bab 1538, tentu kematian kesengsaraan, dewa petir surgawi. Rune itu tumbuh lebih besar dan lebih cerah sampai membutakan dalam kegelapan. Itu seperti bintang raksasa yang mengembang sampai akan meledak. Cahayanya yang ganas seperti bilah tajam yang menembus ruang ini, dan tekanan surgawi yang hadir akan membuat siapapun merasa putus asa. Di dalam dunia kegelapan ini, tidak ada apapun kecuali cahaya apokaliptik itu. Satu-satunya hal di sini adalah kematian dan kehancuran. Itu benar-benar tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali, Gumam Efil Moon. Long Chen terengah-engah saat dia memegangi kepalanya. Rasa sakit yang hebat di dalamnya membuatnya tidak bisa berpikir jernih saat ini. Hanya setelah beberapa saat dia merasa bisa berpikir lagi. Melambaikan tangannya, dia menarik Roh Yuan ke dalam laut pikirannya. Dalam serangan terakhir itu, dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan bentuk kelima dari Split the Heavens. Sebenarnya, waktu serangannya sangat beruntung. Jika terlalu cepat, itu tidak akan memblokir serangan petir surgawi. Jika terlalu lambat, dia akan dipukul lebih dulu. Bagaimanapun, dia akan dikutuk. Meskipun dia berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan petir surgawi dengan serangan itu, Yuan spiritnya masih menerima pukulan besar. Itu dengan cepat menyusut saat bersentuhan dengan petir surgawi, menjadi hanya setinggi satu kaki. Itu bahkan lebih kental dan kuat sekarang, tapi Long Chen telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual dengan serangan itu. Dia tidak bisa melepaskannya untuk kedua kalinya. Hal utama adalah bahwa dia tidak dapat mengendalikan Yuan spiritnya dengan sempurna pada saat ini. Setidaknya 80 persen energinya telah terbuang selama serangan itu. Bagaimanapun, Yuan spirit bukanlah tubuh asli atau klon. Karena itu adalah entitas yang sepenuhnya terpisah, melewatkan energi bolak-balik mengakibatkan sebagian darinya terbuang percuma. Long Chen merasa menyesal atas semua kekuatan spiritual yang telah terbuang percuma. Saat dia menyingkirkan Yuan spiritnya, Lei Long meraum. Baru saja, ketika Long Chen menyerang petir surgawi, itu dengan hati-hati menangkap beberapa rune petir surgawi. Namun, rune divine itu terlalu tangguh, dan tidak peduli bagaimana mencoba, itu tidak bisa menundukkan mereka. Itu seperti manusia yang menelan bongkahan besi. Tidak ada cara untuk mencerna mereka. Lei Long, menyerahlah. Anda tidak dapat mencernanya, jadi jangan sia-siakan usaha. Pinjamkan kekuatanmu padaku, kata Long Chen saat dia melihat rune raksasa yang tergantung di udara. Baru kemudian Lei Long dengan enggan memuntahkan rune petir surgawi yang telah ditelannya dan terbang kembali ke lengan Long Chen. Rune surgawi itu perlahan memudar kembali ke langit dan bumi, lenyap tanpa jejak. Petir surgawi berbeda dari petir kesusahan. Itu berisi elemen surgawi untuk itu. Setelah menerima tiga serangannya, Long Chen memiliki pemahaman tentang itu. Karena pemahaman itulah dia merasa tidak nyaman. Cahaya surgawi di langit tiba-tiba berhenti. Rune besar tergantung di langit seperti matahari. Retakan mulai muncul di rune, dan saraf Long Chen menegang. Dia memanggil pedang petir yang kuat ke tangannya dan menuangkan energi Lei Long ke dalamnya. Apakah dia hidup atau mati akan bergantung pada ini? Retakan pada rune menyebar. Rasanya seperti segel pecah, dan energi dari sisi lain keluar. Dia tidak tahu keberadaan macam apa yang mencoba untuk keluar dari segelnya. Ledakan. Rune raksasa itu meledak. Cahaya putih melesat ke arah Long Chen. Itu di sini. Hati Long Chen bergetar. Serangan yang dia buat sepanjang waktu ini diluncurkan, dan pedang petir memotong ruang angkasa. Serangan yang dia buat sepanjang waktu ini menebas keras ke cahaya putih. Suara ledakan terdengar, dan cahaya yang menyilaukan membuat Long Chen tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ledakan. Pedang petirnya meledak, dan dia dikirim terbang kembali. Darah dan dagingnya berceceran di semua tempat. Long Chen kaget. Dalam satu pertukaran itu, tubuh fisiknya telah dilucuti dari seluruh lapisan kulit dan daging. Darah menutupi seluruh tubuhnya sekarang. Kekuatan petir surgawi mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa ditolak oleh Yuan spirit saya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik, selama itu Fana, tidak dapat menahannya. Hati Long Chen tenggelam. Hal yang membuatnya gelisah akhirnya terjadi. Petir surgawi ini memiliki jenis energi aneh yang hanya Yuan spiritnya yang hampir tidak mampu menahannya. Namun, saat ini, kekuatan spiritualnya habis. Jika dia membiarkan roh Yuan memblokirnya lagi, itu akan dihancurkan, dan dia akan mati bersamanya. Dia hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokirnya. Tetapi kekuatan ini tidak dapat dihalangi oleh kekuatan fisik. Tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Tidak punya pilihan lain, dia melambaikan tangannya, dan pedang petir lain muncul. Satu-satunya alasan tubuhnya tidak hancur total adalah karena Lei Long. Karena Lei Long juga berasal dari petir kesusahan, meskipun berbeda dari petir surgawi, ia mampu mengisolasi sebagian dari kekuatannya. Petir memenuhi langit, dan Long Chen akhirnya melihat apa yang menyerangnya. Itu adalah binatang petir surgawi bersayap delapan dengan ekor panjang. Itu tampak seperti burung Phoenix surgawi. Itu benar-benar putih, dan matanya dingin saat menatap Long Chen. Tanda petir berkedip di matanya. Itu suci dan sakral seperti burung surgawi yang sempurna. Tapi Long Chen hanya merasakan kematian darinya. Matanya berisi keinginan kehancuran tanpa ampun. Itu ada untuk menghancurkan. Itu melebarkan sayapnya, dan hujan bulu putih melesat ke Long Chen. Pada saat yang sama, ia jatuh dari langit, cakarnya mencapai ke arahnya. Cakar itu tampak cukup kuat untuk merobek langit dan bumi. Memegang bola petir di tangan kirinya dan pedang petir di tangan kanannya, dia melemparkan bola itu ke udara sambil menebaskan pedangnya. Pedangnya bertemu dengan cakar burung Phoenix. Sekali lagi, kulit dan dagingnya yang baru saja pulih hancur lebur. Kali ini, kedua lengannya patah. Kekuatan Phoenix bahkan lebih besar dari awalnya. Di depan petir surgawi ini, Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia memiliki banyak kekuatan dan energi yang tersisa, tetapi tidak ada yang berguna untuk melawannya. Dia seperti seorang Herkulean yang tidak tahu cara berenang dan dilemparkan ke laut untuk ditenggelamkan. Sifat surgawi terlalu menakutkan. Jenis energi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Itu adalah sesuatu pada tingkat keberadaan yang sama dengan dewa. Serangannya jelas seringan bulu, tapi mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Evil Moon, apa yang harus saya lakukan untuk menaklukkan burung sialan ini? Setelah berulang kali terluka, Long Chen mengandalkan sepenuhnya pada penyembuhan ruang primal chaos untuk bertahan. Tapi ini bukanlah solusi. Cepat atau lambat, ruang kekacauan utama akan kehabisan energi kehidupan, dan dia akan mati. Saya tidak punya solusi. Kesengsaraan surgawi ini tidak akan berhenti sampai semua energinya habis. Apakah Anda tidak melihat lubang hitam di tempat-tempat yang dihancurkannya? Itu adalah mata langit. Jika saya keluar untuk membantu Anda, saya akan segera terlihat. Pada saat itu, kesusahan Anda akan menjadi kesusahan saya. Dalam kondisi saya saat ini, tidak mungkin saya bisa lewat, dan Anda akan dihancurkan dalam sekejap. Tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Evil Moon tanpa daya. Bahkan Evil Moon tidak punya trik. Adapun Heaven Flipping Cell, meskipun ingin membantunya, itu sepenuhnya ditahan oleh Evil Moon. Jika mencoba membantu, itu hanya akan membuat Long Chen mati lebih cepat. Long Chen terus bertarung. Pisahkan surga. Bintang jatuh. Kitab Nirwana. Penjara api mengamuk. Penghancuran naga ganda. Semua gerakannya digunakan, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Phoenix surgawi ini. Serangannya tampaknya telah kehilangan kekuatannya saat mendarat di Divine Phoenix. Long Chen merasakan bahwa mungkin kurang dari sepersepuluh ribu kekuatan mereka benar-benar menyerang burung Phoenix. Ini adalah kekuatan surgawi, tingkat yang membuat manusia putus asa. Serangan Long Chen sama sekali tidak efektif. Namun, serangan Phoenix itu efektif. Setiap serangannya menghancurkan daging Long Chen, membuatnya kehilangan sejumlah besar darah esensi. Meskipun ruang kekacauan utama bisa menyembuhkannya, itu tidak bisa mengisi darah esensinya secepat itu. Long Chen merasa seperti dia akan menjadi gila. Long Chen mencoba menggunakan Yuan Spiritnya untuk meluncurkan serangan diam-diam. Sayangnya, begitu roh Yuan-nya muncul, Phoenix surgawi mengalihkan perhatiannya padanya. Sinar cahaya melesat keluar dari matanya, mengenai Yuan Spiritnya sebelum dia bisa menariknya kembali. Yuan Spiritnya hampir hancur, dan dia mencengkeram kepalanya kesakitan. Dia hampir terkoyak menjadi dua oleh cakar burung Phoenix. Setelah itu, dia tidak lagi berani menggunakan Yuan Spiritnya. Bagaimanapun, kendali Yuan Spiritnya belum sempurna. Jika dia gagal lagi, dia mungkin benar-benar mati. Long Chen masih berjuang dengan getir, mengulur waktu. Dia tidak punya cara untuk menangani Phoenix surgawi ini karena tidak memiliki titik lemah. Bahkan Evil Moon pernah mengatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah menghabiskan semua energinya. Namun, Long Chen dengan cepat menyadari betapa kekanak-kanakan pemikiran ini. Kekuatan Divine Phoenix ini sepertinya tidak terbatas. Bahkan jika dia memiliki 10 kali lipat Yuan Spiritual, dia tidak akan bisa menghabiskannya. Sial, aku akan mengambil resiko. Ini satu-satunya kesempatan. Petik 2 Long Chen merasakan Yuan Spiritual dan kekuatan spiritualnya yang tersisa. Pikiran yang benar-benar kurang ajar dan gila muncul di benaknya. Roh Yuan Long Chen terbang sekali lagi. Itu langsung berubah menjadi 30 ribu meter, dan melahap Phoenix surgawi dalam satu tegukan. Bab 1539, Kekuatan Kemampuan Surgawi Yang Bermutasi Kamu gila! Evil Moon menjerit kaget. Long Chen benar-benar menggunakan Yuan Spirit untuk menelan binatang petir Phoenix surgawi ini. Yang harus dilakukan Phoenix adalah meledak, dan Yuan Spiritnya akan dimusnahkan. Ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Roh Yuan Long Chen baru saja menelan Phoenix ketika menyusut kembali dan berubah menjadi sinar cahaya yang dimakan oleh tubuh asli Long Chen. Itu terjadi begitu cepat sehingga burung Phoenix bahkan tidak bisa bereaksi sebelum ditelan ke dalam perut Long Chen. Suara ledakan datang darinya. Meskipun Long Chen menyuruh Yuan Spiritnya memuntahkan Phoenix dengan cukup cepat, itu masih menerima dampak yang berat dan hampir hancur. Itu secara naluriah kembali ke lautan pikirannya. Rasa sakit yang hebat di benaknya hampir membuatnya pingsan. Jadi dia mencoba menggunakan gerakan ini, Evil Moon sangat terkejut. Burung Phoenix sekarang ada di perut Long Chen. Karena perutnya telah diubah oleh kemampuan surgawi menelan surga, menelan bumi, sekarang ada ruang khusus di dalamnya yang bisa menyimpan gunung besar. Ada banyak ruang untuk burung Phoenix. Long Chen kesakitan sehingga dia memegangi kepalanya dan tidak bisa fokus, tetapi swallow the heavens, defore the earth secara otomatis diaktifkan. 108 ribu rune mulai bersinar, dan cahaya surgawi mengalir keluar darinya, mengikat burung Phoenix. Namun, sayap burung Phoenix mengepak dengan keras, menghancurkan cahaya surgawi. Dibandingkan dengan kekuatan Phoenix, kekuatan swallow the heavens, defore the earth seperti jaring laba-laba. Itu tidak dapat mengikat keberadaan yang kuat ini. Burung Phoenix meraung marah, dan petir menyala. Aura pemusnahan dilepaskan. Tidak baik, Evil Moon menjerit kaget, burung Phoenix akan meledak. Itu bahkan tidak akan memberi Long Chen kesempatan untuk meludahkannya. Tepat pada saat ini, 108 ribu rune menyala lagi, dan seberkas cahaya surgawi terjalin di udara, membentuk jaring yang mengikat Phoenix. Kekuatannya 10 kali lebih besar dari sebelumnya, mencegah ledakan. Evil Moon terkejut, dan melihat bahwa Long Chen telah pulih dari rasa sakit dan membentuk segel tangan. Kekuatan 108 ribu bintangnya mengalir ke rune, mengikat Phoenix. Jadi dia masih memiliki langkah ini. Cahaya surgawi mengikat Phoenix dengan erat, tetapi terus berjuang. Tubuh Long Chen terus menerus retak, terlihat seperti bisa hancur kapan saja. Keduanya bahkan saat mereka mencoba untuk mengalahkan yang lain. Long Chen, jangan bertarung seperti ini. Mulailah mengekstraksi sebagian energinya dan lepaskan kembali ke dunia luar. Begitu energi surgawi dilepaskan dari tubuh utamanya, ia akan segera lenyap. Ini akan cepat melemah, Evil Moon mengingatkan. Namun, Long Chen bertindak seperti dia tidak mendengar Evil Moon. Dia terus menekan Phoenix dengan seluruh kekuatannya. Apa-apaan ini? Jangan bilang kamu benar-benar berencana untuk melahapnya. Dengan pemahaman Evil Moon tentang Long Chen, sepertinya dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang gila seperti ini. Long Chen batuk seteguk darah, dan ruang di antara alisnya terbelah. Tubuh fisiknya telah didorong hingga batasnya. Phoenix ini terlalu menakutkan. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa menekanmu. Raung Long Chen, cahaya meledak dari tubuhnya, khususnya tangan, kaki, dan kepalanya. Feng Fu, Aliot, Life Fate, Enlightenment Palace, dan Divine Gate Stars miliknya melepaskan semua kekuatan mereka. 108 ribu bintangnya, lautan qinya, semua energinya dikumpulkan. Krune surgawi bersinar sekali lagi, melepaskan cahaya menyilaukan yang membungkus Phoenix seperti kepompong raksasa. Kepompong besar itu bergetar hebat saat burung Phoenix terus meronta, tapi perjuangannya perlahan melemah hingga ia menjadi diam. Kamu, berhasil, Efil Moon tidak percaya bahwa Long Chen benar-benar menyegel petir surgawi. Petir surgawi memiliki sifat surgawi, tetapi Long Chen benar-benar menggunakan energi fana untuk menundukkannya. Itu hanya melanggar hukum surga. Namun, dia berhasil melakukannya. Keluar dan lawan aku lagi. Aku tantang kamu untuk membakar dirimu lagi. Petik 2 Long Chen mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak gila. Setelah berteriak sedikit, dia jatuh ke tanah. Dia telah melampaui batasnya. Ketika dia bangun, rasa sakit melanda tubuhnya, dan dia merasa seperti jutaan landak berlarian di dalam kepalanya. Saya, Evil Moon, tidak pernah mengagumi siapapun. Tapi ketika sampai pada kegilaan, Long Chen, kamu adalah eksistensi pertama yang aku kagumi, kata Evil Moon. Long Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bukannya saya ingin menjadi gila tetapi saya tidak punya pilihan. Anda tidak tahu betapa sulitnya jalan saya. Berdasarkan pengalaman saya, saya tidak bisa melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kartu truf saya. Setiap kartu truf akan mempengaruhi apakah saya dapat bertahan di waktu berikutnya atau tidak. Kali ini, saya harus berterima kasih. Tanpa kemampuan surgawi swallow the heavens, devor the earth, saya pasti sudah mati. Petik 2. Long Chen sangat berterima kasih kepada Evil Moon. Kali ini, kesengsaraannya menjadi salah satu kematian yang pasti. Seharusnya tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Surga telah diatur untuk mengakhirinya di sini. Tidak mungkin roh Yuan-nya bisa mengalahkan Phoenix Petir Surgawi pada akhirnya. Dengan kesusahan yang menargetkan Yuan spiritnya, dia tidak bisa menang dengannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kemampuan surgawi dari ras naga jahat mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak begitu kuat untuk bisa melahap petir surgawi. Ini karena seni tubuh hegemon 9 bintang Anda. Saya tidak pernah menyangka kemampuan surgawi ras naga jahat saya mengalami mutasi seperti itu. Sepertinya asal mula seni tubuh hegemon 9 bintang Anda tidak sederhana, kata Evil Moon. Biasanya, satu-satunya alasan mengapa suatu teknik akan pernah berubah adalah karena pengguna mengembangkan teknik lain yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu seperti setetes air tawar yang mendarat di laut. Itu akan langsung berubah karena perbedaan kekuatannya luar biasa besar. Yah, bagaimanapun kau mengatakannya, tanpa kemampuan surgawimu, aku pasti sudah mati. Ah, terserah, aku akan mengingat bantuan ini. Long Chen tidak menyanyiakan kata-kata. Ketika sampai pada beberapa hal, mengingatnya di dalam hati sudah cukup. Mengatakannya dengan mulut Anda akan membuatnya tidak berarti. Long Chen perlahan duduk. Dia merasa seperti seluruh kerangkanya akan hancur. Rasa sakit yang hebat seperti jarum yang menusuk setiap inci tubuhnya. Mengapa sangat menyakitkan, dan lukanya masih belum sembuh? Long Chen melihat tubuhnya yang berdarah. Ada banyak tempat di mana tulangnya terlihat. Sepertinya generasi alami tubuhnya telah kehilangan efeknya. Menyakitkan, Anda harus bersyukur. Luka Anda memiliki energi sisa dari petir surgawi pada mereka. Tubuh Anda menguat sekali lagi. Namun, cedera Anda membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Keinginan destruktif dari petir surgawi tidak begitu mudah untuk dihapus. Tetapi bagaimanapun juga, Anda berhasil mengambil untung dari kesengsaraan Anda. Tentu saja, satu-satunya alasan Anda berhasil untung adalah karena Anda masih hidup, kata Evil Moon. Kesengsaraan ini terlalu berbahaya. Di sisi lain, Long Chen sudah terbiasa dengannya. Dia telah melewati batas antara hidup dan mati berkali-kali, dan kemauannya sangat kuat. Itu membuatnya setiap kali dia bersentuhan dengan kematian, dia akan bisa menjaga ketenangan hati. Semakin banyak orang panik saat menghadapi kematian, semakin mereka membuat kesalahan dan mati. Meskipun rasa sakit melanda tubuhnya, dia berusaha sebaik mungkin untuk fokus. Dia mulai mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang 9. 108 ribu bintangnya diaktifkan, dan energi kehidupan dari ruang primal Chaos perlahan beredar. Sambil melawan Phoenix Surgawi, Long Chen telah mengekstraksi semua energi kehidupan ruang utama Chaos di tengah jalan. Sekarang dia harus cepat dan pulih. Saat seni tubuh Hegemon Bintang 9 beredar, lukanya perlahan sembuh. Meskipun kecepatannya tidak secepat sebelumnya, setidaknya itu mengurangi rasa sakit. Untuk menyegel Phoenix Surgawi, lima bintangnya telah kehilangan banyak energi. Dapat dikatakan bahwa energi intinya telah sangat dirugikan kali ini. Tetapi ketika dia melihat kepompong dengan Phoenix Surgawi di dalamnya, dia merasa itu semua sepadan. Lei Long sudah memanggil delapan tubuh terbelah yang melingkar di sekitarnya. Saat ini, ia tidak dapat menyerap energinya. Ada perbedaan mendasar antara energi mereka. Namun, Lei Long pintar dan tidak menyerapnya sekarang. Itu memiliki delapan tubuh yang terbelah merasakan kekuatan petir surgawi, membiarkannya mengubah delapan tubuh yang terbelah. Itu seperti telah menempatkan delapan telur di sarang makhluk lain. Setelah inkubasi selesai, itu akan menarik mereka kembali, dan delapan dari mereka akan terinfeksi oleh aura petir surgawi. Kemudian ia akan mampu secara perlahan mengubah energinya sendiri menjadi energi petir surgawi yang sama. Tentu saja, ini adalah proses yang sangat lambat. Itu tidak secepat melahapnya secara langsung. Namun, tidak ada pilihan lain. Sehari kemudian, Long Chen menghentikan pendarahannya, dan dia membalut luka-lukanya. Kekuatan petir surgawi menghambat kemampuan regenerasinya. Dia hanya bisa menanganinya seperti ini. Dibandingkan dengan luka luar, luka dalam lebih parah. Yuan spiritnya hampir hancur dalam serangan terakhir itu dan pulih dengan bantuan kekuatan spiritualnya. Namun, kekuatan spiritualnya juga telah rusak selama pertarungan. Dengan itu dikatakan, luka jiwa adalah yang paling lambat sembuh. Untungnya, dia masih memiliki beberapa pil raksasa kelas atas dari pil vali yang dapat menyehatkan jiwa. Dia telah pulih ke titik di mana luka spiritualnya tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Merapikan dirinya sendiri, Long Chen mengeluarkan piring giyok berwarna darah. Ada satu rune di atasnya yang tampak seperti setetes darah segar. Saatnya memanen benih yang saya tanam saat itu. Saya masih punya cukup waktu. Melihat pelat batu giyok, Long Chen tersenyum. Bab 1540, membantai jalannya menuju jalan yang rusak. Ruang berguncang. Sosok Long Chen muncul di dunia yang suram. Dia melihat sekeliling untuk menilai dunia ini, tersenyum. Jadi jalan yang rusak bersembunyi di dalam dunia kecil. Benteng di dunia luar itu hanya untuk menipu orang lain. Jika bukan karena giyok jiwa pelacak darah Mengki, aku benar-benar tidak akan bisa menemukannya. Gumam Long Chen pada dirinya sendiri saat dia melihat pelat batu giyok di tangannya. Giyok jiwa pelacak darah ini adalah sesuatu yang dibuat Mengki untuknya. Darah yang dilacaknya bukanlah darah Mengki tapi darah Guiyan. Kembali ke dunia jiwa, Guiyan telah menggunakan nyawa para pejuang roh melawan Long Chen, dan Long Chen telah bertindak seperti dia tertangkap basah dan tidak dapat menahan diri tepat waktu, mengakibatkan pedangnya menusuk kepala Guiyan. Tanpa Guiyan menyadarinya, Long Chen telah mengekstraksi setetes darah esensi paling murni yang terakhir. Dia kemudian memberikan darah esensi ini kepada Mengki yang kemudian menciptakan giyok jiwa pelacak darah. Batu giyok ini sangat ajaib dan bisa merasakan posisi targetnya dari jarak yang sangat jauh. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan giyok ini untuk menemukan serangan diam-diam Guiyan dan mengirim para pejuang roh untuk meletakkan jebakan, memusnahkan para penyerang diam-diam dan hanya menyisakan Guiyan yang hidup. Sebenarnya, Long Chen tidak punya banyak rencana untuknya saat itu. Dia hanya merasa memiliki kartu seperti itu di lengan bajunya mungkin berguna di masa depan. Sekarang, dia telah melacak Guiyan ke suatu tempat. Namun, dia akhirnya berkeliaran untuk waktu yang lama tanpa dapat menemukannya. Pada akhirnya, dia bertanya pada Evil Moon apa yang sedang terjadi. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa jiwa pelacak darah telah melacaknya secara akurat. Hanya saja Guiyan tidak ada di dunia ini, melainkan dunia kecil yang sejajar dengan tempat ini. Biasanya, jika seseorang ingin memasuki dunia kecil, itu perlu mengetahui di mana pintu masuk ke dunia kecil itu. Long Chen tidak memiliki kesabaran itu, jadi dia meminta Evil Moon secara langsung menembus ruang angkasa dan memasuki dunia kecil. Dia telah mendengar bahwa ahli bintang kehidupan memadatkan ruang astral mereka sendiri. Saat basis kultivasi mereka tumbuh, ruang astral mereka juga tumbuh. Setelah mencapai alam tertentu, itu bisa digunakan untuk menciptakan dunia kecil. Dunia kecil seperti itu hanya bisa tetap tersembunyi di dalam ribuan dunia besar. Itu tidak dapat bergabung dengan kosmos. Jika tidak, itu akan runtuh karena tekanan dunia besar. Sederhananya, yang disebut dunia kecil itu seperti cincin kehidupan yang melekat pada dunia besar. Apa yang berbeda dari cincin kehidupan adalah bahwa dunia kecil terhubung dengan dunia besar, dan hukum dunia besar akan mencakup dunia kecil. Itulah yang memungkinkan manusia untuk hidup dan berkultivasi di dalam. Sekarang, Long Chen telah menyerbu ke salah satu dunia kecil rahasia jalur rusak. Begitu dia berada di dalam, dia bisa dengan jelas merasakan aura gelap dan dingin hadir di udara. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang. Langit gelap gulita, tidak jelas apakah itu siang atau malam. Tempat dia berada saat ini adalah desa pegunungan yang biasa-biasa saja dengan hanya beberapa lusin keluarga. Dia melihat beberapa anak bermain-main dan orang-orang yang bekerja di pertanian. Itu adalah pemandangan damai yang tidak jauh berbeda dari dunia luar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di tengah desa ada patung batu. Patung itu hitam pekat dan memancarkan aura jahat. Penduduk desa ini semua harus meletakkan peralatan pertanian mereka dan bersujud ke arah patung itu setiap kali mereka melewatinya. Dia mendengar mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat Longchen melaju melalui dunia kecil, dia melihat semakin banyak desa, dan mereka sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Mereka tampak damai dan menyembah patung yang sama. Itu tidak gelap dan berdarah seperti yang dia bayangkan. Longchen mengikuti arah dari blut racing sol jade. Dua gunung besar dengan cepat muncul di depan, membentuk gerbang alami. Ada juga gerbang buatan manusia di bagian bawah, dengan puluhan ribu orang berkumpul di sana. Sepertinya ada semacam pertemuan. Longchen ragu-ragu, dia memutuskan untuk diam-diam memasuki kerumunan, berjalan maju bersama mereka. Ketika dia mencapai gerbang, dia menyadari bahwa sebuah sekte sedang menerima murid. Ada lebih dari sepuluh ahli rusak transformasi jiwa menatap dingin orang-orang di depan mereka. Mayoritas dari orang-orang ini adalah murid ranah siantian muda. Semuanya memiliki ekspresi putus asa, dan beberapa bahkan gemetar. Tiba-tiba, salah satu murid melarikan diri dari kerumunan dan terbang menjauh. Salah satu ahli transformasi jiwa mendengus, dan cakarlayu terbang keluar, menangkap murid itu dan menyeretnya kembali. Huff, mereka yang tidak setia kepada dewa yang rusak akan mendapatkan hukuman seratus tahun setelah jiwa mereka dimurnikan sebagai hukuman. Ahli transformasi jiwa menghancurkan tubuh orang itu dan mengeluarkan jiwanya dari kepalanya. Setiap orang memiliki jiwa, tetapi kekuatan jiwa berbeda-beda pada setiap orang. Ahli korupsi mengeluarkan lentera dan melemparkan jiwa orang itu ke dalam. Suara seperti tetesan air mendarat di besi yang membara terdengar. Mengikuti suara itu, fluktuasi spiritual yang ketakutan dan kesakitan menyebar. Semua orang merasakan sakit di dalam fluktuasi spiritual itu dan menjadi pucat. Ingat, semua yang Anda miliki dianugerahkan kepada Anda oleh dewa yang rusak, termasuk jiwa dan tubuh Anda. Ketika dewa yang rusak membutuhkan Anda, Anda perlu menawarkan diri Anda tanpa ragu-ragu. Selain itu, dengan restu dewa yang rusak, Anda tidak akan mati. Kematian yang Anda lihat hanyalah penampilan palsu. Tubuh fisik Anda akan mati, tetapi jiwa Anda akan kembali ke pelukan dewa yang rusak. Anda akan memasuki reinkarnasi dan muncul kembali di dunia ini. Anda tidak akan pernah mati. Tetapi mereka yang tidak setia kepada dewa yang rusak akan menanggung rasa sakit karena jiwa mereka dimurnikan selama seratus tahun. Setelah seratus tahun berlalu, jiwa mereka akan menghilang dan menghilang selamanya. Itu adalah kematian sejati. Tatapan ahli korupsi setajam pisau saat menyapu murid-murid ini. Long Chen mencibir. Ini adalah ideologi yang murni jahat. Bahkan jika nyawa mereka dianugerahkan kepada mereka oleh dewa yang rusak, dapatkah nyawa seseorang diambil begitu saja? Bisakah orang tua membunuh anak-anak mereka secara sembarangan? Segala sesuatu lahir dari langit dan bumi. Dilahirkan, menjadi tua, sakit, mati, semua ini wajar. Tapi itu sama sekali tidak wajar untuk melucuti nyawa orang lain tanpa menahan diri. Long Chen dengan cepat mencapai gerbang saat dia mengikuti kerumunan. Ada gambar dewa rusak yang dilukis di gerbang. Lukisan itu sangat hidup. Dia melihat seorang pria berdiri di langit, tangannya memegang dua bilah. Dia memiliki dua tanduk, dan matanya memancarkan cahaya merah darah. Di belakangnya ada kegelapan yang mencekik. Di mata Long Chen, dia tidak terlihat seperti dewa tetapi iblis. Setiap murid akan menyilangkan tangan mereka di depan patung dan menggumamkan sesuatu. Mungkin semacam sanjungan. Begitu dia lebih dekat, akhirnya dia mendengar seorang murid berkata, Tuhan yang hebat yang rusak, terimalah terima kasih hamba Anda. Terima kasih telah menganugerahi kami surga dan bumi, dengan dunia ini. Karena kehebatanmu. Petik 2. Orang itu mengeluarkan omongan panjang yang membuat Long Chen merinding. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah diciptakan oleh dewa yang rusak ini. Selain itu, sepertinya siapapun yang tidak percaya pada dewa yang rusak adalah pengkhianat. Giliran Long Chen dengan cepat. Dia menyilangkan lengannya dan dengan lembut bergumam, Kamu semua adalah idiot. Karena Anda menginginkan pujian, saya akan membantu Anda. Satu-satunya alasan kamu lahir adalah karena orang tuamu tidak senonoh. Petik 2. Long Chen bergumam dengan cepat, dan karena ada terlalu banyak orang yang bergumam pada saat yang sama, tetua yang rusak tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Dia mengacaukan jalannya begitu saja. Begitu dia melewati gerbang, dia dengan cepat bergegas ke depan dan menyebarkan akal surgawi untuk melihat apakah ada orang tertentu yang hadir. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Jika Anda ingin mati, tidak perlu terburu-buru. Berbaris di belakang. Petik 2. Sementara Long Chen bergegas ke depan, seorang murid inti giok tiba-tiba mengirim telapak tangan ke arahnya, ingin memberinya pelajaran untuk melanggar aturan. He he, Leng Yu Yan tidak ada di sini. Lalu aku bisa bertarung dengan bebas. Petik 2. Murid yang menyerangnya tiba-tiba meledak, menghasilkan tangisan kaget. Satu-satunya alasan Long Chen menyelinap masuk adalah karena formasi pelindung yang menghalangi akal surgawinya. Dia takut ini adalah sekte Leng Yu Yan, dan dia tidak ingin bertemu dengannya di sini. Meskipun Leng Yu Yan telah mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi musuh bersamanya lagi, itu sedikit berbeda sekarang karena dialah yang telah menyerbu ke wilayah asalnya. Itu bukanlah Leng Yu Yan yang menjadi musuh baginya, melainkan dia yang menjadi musuh baginya. Sekarang dia tidak menemukan auranya, dia tidak lagi peduli untuk menjadi licik dan langsung membunuh orang itu. Dia bergegas ke depan. Siapa berani? Seorang tetua yang rusak baru saja muncul di depan Long Chen ketika dia meledak, Yuan spiritnya terbunuh. Long Chen melepas tudungnya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia mencibir, Apa? Apakah kamu tidak mengenali teman lamamu? Petik 2 Long Long Chen Teriakan kaget dan ketakutan terdengar. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Long Chen menebas Efil Moon. Targetnya adalah patung besar di depannya. Gambar pedang besar menebas tepat ke patung. Cahaya surgawi bersinar dari patung itu, benar-benar menjatuhkan Long Chen. Long Chen mengutup di dalam. Dalam keadaan terluka, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan patung itu dengan satu serangan. Patung itu hanya retak di satu tempat. Long Chen, kamu berani menerobos ke jalur rusak saya. Mati. Tiba-tiba, seorang ahli bintang kehidupan yang memegang pedang berwarna darah menyerang Long Chen. Rune senjatanya menyala, dan aura jahat meledak. Itu sebenarnya adalah item surgawi. Ledakan. Long Chen buru-buru menggunakan Efil Moon untuk memblokir. Suara ledakan terdengar saat Long Chen sekali lagi dikirim terbang, lengannya perih. Apakah kamu babi? Dengan kondisi cedera Anda saat ini, Anda bahkan tidak dapat mengeluarkan sepersepuluh dari kekuatan tubuh fisik Anda. Apa yang Anda lakukan berkompetisi dengan kekuatan kasar? Anda adalah ahli transformasi jiwa sekarang. Kutukan Efil Moon terdengar di kepala Long Chen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.